Anak Pendekar Jilid 1. Pendahuluan Bagi pecinta Cersila khususnya yang gemar membaca karangan Liang Isen tentu sudah tahu apa itu Cio Iin atau hutan batu, yang terletak di karsidenan Lok Iam di wilayah Ilam. Cio Iin merupakan salah satu keajaiban alam di dunia yang amat mempesona, pemandangannya sukar dilukukiskan dan tak habis-habis bila dikisahkan. Dalam salah satu karir Liang Isen yang berjudul KHON Geling Kiam, Pendekar Pemetik Harpa, tentu pembaca juga sudah banyak tahu tentang seluk-beluk hutan batu, karena di sini Pendekar Pemetik Harpa Tan Cio Ksing pernah menggembeleng diri, mempelajari ilmu pedang peninggalan Pendekar Besar Maha Guru Silat Tio Tan Hong Tio Tai Hiap. Di sini pula Tio Tan Hong tetirah menghabiskan masa tuanya hingga dimakamkan di situ. Seorang suseng setengah umur bermuka putih berdebu sedang mengayunkan langkahnya pelan-pelan ke arah mulut Cio Iin. Meski kelihatan kurus dan agak pucat, tapi sorot matanya yang tajam memperlihatkan bahwa orang ini memiliki kungfu yang tinggi. Alisnya berkerut, sikapnya prihatin seperti sedang dirundung persoalan ruep, sehingga dia tidak perhatikan keadaan sekelilingnya meski Cio Iin sudah terkenal di mata para pelancong. Di mulut hutan batu dia berhenti sejenak, akhirnya melangkah ke dalam. Keadaan dalam hutan batu memang sukar dibayangkan. Jalan-jalan simpang siur, batu bersusun dan bersambung, berliku-liku takkaruan, segala bentuk batu yang beraneka ragam ada di sini, bila orang melangkah lebih dalam yang tidak tahu jalan akan tersesat dan jangan harap bisa keluar lagi dari tempat itu. Demikian pula. Suseng setengah umur itu, setelah belak-belok beberapa kali dia sudah kehilangan arah, sukar memberdakan timur, barat, utara dan selatan. Keajaiban Allah memang menakjubkan, demikian pikir Suseng itu, sayang aku tiada minat untuk menikmatinya sekarang, kedatangannya ternyata bukan untuk tamasha, tapi untuk mencari atau menyambangi seseorang. Di saat dia berada di antara rumpun batu tiba-tiba dirasakan angin menyambar, seseorang melompat keluar di belakangnya terus mencengkeram tulang pundaknya. Setelah turun tangan baru orang itu bersuara dengan bentakannya, siapa kau? Suseng setengah umur menurunkan pundak mengkeretkan sikut, dengan gaya koai bingho ansin, ular sanca membalik badan, badannya setengah berputar, dengan sedikit tenaga menurunkan pundak dan berputar itu, dia tuntun orang itu terseret ke samping. Dia tetap bungkam tidak menjawab pertanyaan orang itu. Baru saja jari orang itu menyentuh pundaknya, tahu-tahu tangannya tergetar lepas oleh daya tolak tenaga dalamnya yang tinggi, karena cengkeramannya luput karuan amat kaget, insyaf menghadapi musuh tangguh, lekas dia bertanya pula, siapakah sebetulnya? Jangan salahkan kalau aku tidak sungkan kepadamu. Suseng itu seperti tidak mendengar atau melihat, dia tetap kembali kedudukannya semula, tetap membelakangi lawan. Pembokong itu lantas bersuit panjang. Pikirnya, asal aku kuat bertahan sekejap, bila suhu datang, persoalan mudah dibereskan, dia tahu lawan teramat tangguh bagi dirinya, maka turun tangannya pun tidak kenal kasihan lagi, dengan jurus peisan cuhei, mendorong gunung menguruk laut, kedua telapak tangan membelah bersama sekaligus, tenaganya ternyata cukup dasyat, sayup-sayup terdengar suara gemuruh bagai guruh menggelegar sesuai namanya, kekuatan pukulannya ternyata bagai gugur gunung. Seenaknya suseng mengayun tangan ke belakang, gerakannya. Jurus biasa yaitu Hien Chiao Ho Atsa, burung sakti menggaris pasir, dengan kekuatan satu tangan untuk melawan gempuran dua tangannya tenaga pukulan dasyat. Orang itu ternyata tidak mampu mendorongnya maju selangkah pun, sekaligus dia rasakan daya tolak perlawanan lawan yang hebat. Dua jurus serangannya tak berhasil menyelidiki asal usul lawan, sekonyong-konyong dia rasakan tenaga perlawanan musuh sirna begitu saja, sehingga ia kehilangan keseimbangan, tanpa kuasa ia tersuruk maju selangkah dan hampir saja jatuh. Gerak-gerik orang itu ternyata cukup lincah dan cekatan, di saat-saat kritis itulah mendadak dia berkelit terus melayang ke sana, maka posisi satu sama lain pun menjadi berubah. Begitu membalik bukan membela diri malah balas menyerang. Tangan kanan seperti menggantol keluar, sementara tinju kiri menjotos dengan jurus ling yang kuakak, kambing gembel menanduk, menjotos muka musuh. Suseng setengah umur agaknya tidak menduga tinju dan ilmu pukulan telapak. Tangan lawan ternyata semahir dan selihai ini, tanpa terasa dia memuji perlahan, kedua tangan mendadak mendekat lutut. Perubahan ini lebih-lebih di luar dugaan, maklumlah serangan tinjunya sekeras itu, bila lawan tidak menangkis, pasti juga harus berkelit. Taknya nasi suseng malah menjulurkan lurus kedua tangan ke bawah, tidak menangkis atau berkelit sudah tentu hal ini membuatnya tertegun. Kejadian berlangsung cepat sekali, mendadak pelajar setengah umur menggerakkan kedua tangan, telapak tangan seperti mengelus sambil tubuh membungkuk seperti menjura. Maka terdengar belang, tahu-tahu orang itu terkena pukulan tinjunya. Kelihatannya jotosannya keras dan dasyat namun si korban yang kena pukulan ternyata tidak merasa sakit sama sekali. Sekilas orang itu melongot, lalu menjerit keras-keras serta berteriak, Kau, bukankah kau jisuhu? Ternyata jotosan pelajar setengah umur tadi menggunakan jurus. Jing Jiu-se dari Tiam Jong-pei, kalau perguruan lain jurus permulaan dan pembuka serangan hanyalah merupakan gaya kembangan sebagai tanda penghormatan kepada lawan, tapi lain dengan Jing Jiu-se dari Tiam Jong-pei, jurus pembuka gaya ini ternyata mampu melukai lawan. Sejak berusia 8 tahun orang itu pernah belajar silap di perguruan Tiam Jong-pei, pernah belajar dasar ilmu silap dari suseng setengah umur ini. Kung Fu yang lebih tinggi dan mendalam memang belum sempat belajar, tapi jurus Jing Jiu-se ini dia sudah teramat apal. Suseng setengah umur itu tergelak-gelak, katanya, Ho Aji, kau sudah tumbuh besar, Kung Fu-mu juga sudah banyak maju. Kini mereka telah berdiri di tempat yang terang, dengan seksama suseng setengah umur memperhati titikan, pemuda tanggung di depannya ini, wajahnya sudah jauh berbeda dengan waktu kecilnya dulu. Tapi semakin dipandang, semakin mirip teman karibnya Beng Go An Chow. Terkenang kepada Beng Go An Chow, serta Merta Suseng setengah umur terkenang pula kepada kekasihnya Hun Chilo. Jejak Beng Go An Chow sekarang tidak diketahui arah paranya, sementara Hun Chilo sudah istirahat panjang di dalam bumi. Tak tertahan dia menghela napas panjang, hatinya kecut, sekuatnya dia menahan air mata. Pemuda itu tak perhatikan mimik si Suseng, dengan girang dia peluk Suseng itu serta berseru, Ji Suhu, bagaimana kau bisa datang kemari? Mana Toa Suhu? Suseng atau pelajar setengah umur ini bernama Toan Suyusi, salah satu dari Tiam Jong Siang Set. Pemuda ini adalah muridnya bernama N.Y.O.H.O.A. Toa Suhu yang ditanyakan N.Y.O.H.O.A. adalah Toa Suheng Toan Suyusi yang bernama Pok Tiantiau, yang sudah meninggal tujuh tahun yang lalu. Saat kematiannya itu adalah saat N.Y.O.H.O.A. diculik oleh musuh besar keluarga mereka. Melihat sikap gurunya agak ganjil, N.Y.O.H.O.A. mendapat firasat jelek, tanyanya, Ji Suhu, sebetulnya apa yang terjadi? Jelaskan kepadaku, bahwa setelah berpisah tujuh tahun, hari ini guru dan murid bertemu lagi, seketika menimbulkan kenangan lama dalam. Bernatnya. Tiba-tiba didengarnya Toan Suyusi tertawa getir, hingga N.Y.O.H.O.A. tersentak dari kenangannya, kata Toan Suyusi, musibah yang menimpa Toa Suhumu nanti akan ku ceritakan. Masih banyak persoalan lain yang harus ku jelaskan padamu. Tapi sekarang kau harus ajak aku menemui gurumu yang sekarang. Kejut dan girang hati N.Y.O.H.O.H.O.A., katanya, Ji Suhu, ternyata kau sudah tahu, aku pun ingin melaporkan kepada kau. Sudah tentu aku tahu, ujar Toan Suyusi tertawa getir. Suhumu adalah sahabatku, sudah tujuh tahun aku mencari kalian. Belum habis dia bicara, mendadak dirasakan Desi Rangin menyambar di belakang. Kontan Toan Suyusi menggantol balik ke belakang, orang itu menyanggah sikutnya, dua jarinya laksana jeruji besi menyelinap dari bawah ketiak menotok hiato. King Sin Cihauat bagus, Kontan Toan Suyusi berseru memuji, telapak tangan menekan sambil menolak, kedua pihak bergerak secepat kilat dari samping N.I.O.H.O.A. lantas berteriak, Jiwi, berdua, Suhu, bukankah, kalian adalah, belum sempat mengucapkan sahabat, Toan Suyusi sudah bergandeng tangan sambil tertawa tergelak-gelak. Pembokong itu bukan lain adalah guru N.I.O.H.O.A. yang sekarang, yaitu Tan K.H.U.Seng. Selamat atas keberhasilan latihan King Sin Cihauat yang telah lama putus turunan, demikian puji Toan Suyusi, selamat pula atas muridmu yang bagus. Tan K.H.U.Seng tertawa, katanya, Bian Chiang Kang Cumu juga sudah kau latih sehebat itu menurut penilaian ku masih lebih tinggi dari pukulan berbisamu dulu. Bicara tentang murid secara tidak langsung aku toh merebut dari tanganmu, apakah kedatanganmu hendak menagih dia dari tanganku? Toan Suyusi tertawa, katanya, kau telah mendidiknya sebagus ini, belum sempat aku berterima kasih kepadamu, mana ada niatku merebut segala. Tapi kenapa kau tidak di Hong Tong San, tapi pindah kemari? Apakah tempat ini jelek? Tanya Tan K.H.U.Seng. Bagus sih memang bagus, istana gua malah ekat dewata yang sering ku bayangkan ternyata juga begini saja. Tahukah kau tujuh tahun aku mencari kalian dengan susah payah? Ada satu persoalan yang selama ini mengganjal hatinya ingin dia minta bantuan Tan K.H.U.Seng untuk membeber persoalan itu. Mari kita bicara di dalam, ajak Tan K.H.U.Seng, pemandangan terindah dari Ciok Lin Toh belum pernah kau saksikan. Ho Aji ambilkan arak. Toh An Siu Si mengikuti Tan K.H.U.Seng menerobos gua-gua gelap dan lembab, mendadak dilihatnya pandangan di depan terang dan terbuka, tampak di bawah dinding curam di depan sana terdapat sebuah telaga kecil, pinggir telaga ditaburi tanaman kembang dan rumput yang beraneka ragam, harum wangi merangsang hidung, di atas dinding gunung yang curam terukir dua huruf besar kiamhang dengan gaya kuno dan indah. Sebuah batu besar di pinggir telaga di sana juga diukir dua huruf kiamTi, cuma tulisannya agak kecil. Payas sinar matahari di atas kiamhang menampilkan pancaran cahaya terang-benderang di permukaan telaga, bunga mekar kelihatan lebih indah dan semarak, memetakan gambaran permai di dalam air. Toh An Siu Si menggelengkan kepala sambil menghela nafas, Ujarnya, tempat ini memang mirip taman Firdaus, tak heran kalau kau betah dan kerasan hidup di sini. Konon pendekar besar Tio Tan Hong yang hidup pada zaman dinasti Beng dahulu pernah berlatih pedang tiga tahun di atas puncak itu, setiap hari dia mencuci pedang dengan air telaga. Maka puncak itu dinamakan kiamhang, puncak pedang, telaga itu dinamakan kiamti, telaga pedang. Kau kira aku tentram dan senang di sini? Kukirakah sudah meniru Jisya Ahek yang sudah menjelajahku? Nung gunung ternama dan mencari gua dewa untuk tempat tetirah dan terakhir kau memilih hutan batu ini. Apakah kau pun ada kesulitan atau perkara yang menyulitkan dirimu? Betul, karena kepepet dan terdesak oleh keadaan, baru terpaksa aku sembunyi di sini. To'an Siu Si merasa heran di luar dugaan pula, tanyanya, siapa yang mendesakmu? Aku dianggap berbuat salah terhadap Chiang Bun Su Siok, sesama saudara seperguruan pun salah paham terhadapku, sekarang aku sudah menjadi murid murtad yang diusir dari Kong Tong Pei, demikian tutur Tan K.H.U. Seng. To'an Siu Si kaget, katanya, kau kan tokoh terkemuka dari Kong Tong Pei. Walau watakmu dianggap eksentrik oleh sementara orang, aku yakin kau tak pernah melakukan pelanggaran besar, kenapa setegak itu mereka memecat dan mengusirmu? Aku sendiri juga tidak pernah merasa berbuat salah, salah kulantaran aku tak mau sealiran dalam lumpur kotor, nada akhir perkataannya terasa agak marah dan penasaran. Apakah karena kau menolong Ho Aji hingga timbul persoalan itu? Menurut hasil penyelidikanku, Ho Aji berhasil kau rebut dari seorang sutemu yang jahat dan bersekongkol dengan Tiam Lam Sehaou, mereka pun merebut dan menculik Ho Aji dari tangan Su Hengku. Belakangan aku dengar kau mewakili Chiang Bun Su Siokmu memutuskan hukuman, sutemu yang berbuat jahat itu kau pecat dan diusir dari perguruan. Ternyata peristiwa itu sudah kau ketahui sejelas itu, maka tak perlu aku menjelaskan lagi. Memang Chiang Bun Su Siok pernah menegur aku karena aku berani bertingkah atas namanya tapi bukan karena persoalan ini sehingga aku diusir dan sesama perguruan tak mau menganggap diriku lagi. Lalu lantaran persoalan apa? Tan K.H.U. Seng menggeleng kepala, katanya, keburukan keluarga. Tidak boleh disiarkan. Tan Heng meski kau adalah sahabat baikku, maaf dalam persoalan ini aku tidak bisa menjelaskan kepadamu. Karena Tan K.H.U. Seng sudah memberi pernyataan tegas, maka Tuan Siu Si tidak tanya lebih lanjut. Maka dia mengalihkan pokok pembicaraan. Jadi karena kau juga tidak mau menemui sesama perguruan, makakah sembunyi di sini? Bukan aku sengaja menyingkir dari hadapan mereka, soalnya mereka hendak membunuhku. Tuan Siu Si terbeliak kaget. Baru sekarang dia maklum kesulitan Tan K.H.U. Seng bukan lantaran diusir dari perguruan saja. Tapi karena persoalan itu menyangkut keburukan keluarga Tan K.H.U. Seng, kalau orang tidak mau menjelaskan, meski bersedia juga Tuan Siu Si tahu, dirinya takkan bisa membantu apa-apa. Dengan tawa getir Tan K.H.U. Seng berkata, sekarang tentu kau sudah paham, kenapa aku tidak ingin kau tahu diriku? Soalnya aku khawatir kau membela aku. Persoalan intern perguruanmu orang luar jelas tidak boleh turut campur. Tapi Su Siu Siu bukan orang yang bisa menilai urusan secara objektif, apa boleh aku berusaha ke arah itu? Dengan tegas Tan K.H.U. Seng berkata, Tuan Heng, maksud baikmu sungguh mengharukan. Untuk persoalanku ini lebih baik kau tidak turut campur saja. Apa boleh buat Tan Siu Si berkata, aku tahu diriku takkan bisa membantumu. Tapi apa kau rela hidup mengasingkan diri sampai tua di sini? Kalau tidak rela memangnya mau apa, biarlah aku menerima nasib. Tempat ini semula sudah ditinggali orang. Tiga tahun yang lalu waktu aku menemukan tempat tersembunyi ini, terpaksa aku mengikat permusuhan dengan seseorang. Siapa orangnya? Tiga puluh tahun yang lalu ada seorang gembong iblis yang malang melintang di dunia bernama Beng Sintong, tentunya kau sudah tahu. Konon Beng Sintong adalah gembong silat yang setingkat dengan maha guru silat Kim Siih. Kedua orang ini pernah bentrok beberapa kali, masing-masing pernah kalah dan menang. Tapi akhirnya dia mati di bawah pedang lihiap le seng lem. Betul, kisah Beng Sintong memang banyak diketahui oleh kaum persilatan, tapi meski dia sudah mati, masih ada pula seorang cucu muridnya siang, secara diam-diam berhasil menggembleng diri meyakinkan Siu Lo Im Set Keng peninggulannya, hal ini mungkin jarang diketahui orang. Dua. Toan Siu Si kaget sekali, tanyanya, maksudmu musuh itu adalah cucu murid Beng Sintong? Benar. Dia sudah menerima beberapa murid lain dan menduduki hutan batu di sini, secara diam-diam siap membangun perguruan leluhurnya supaya berjajar dan saling merebut kedudukan dengan berbagai perguruan besar. Karena Siu Lo Im Set Keng yang dilatihnya belum sempurna dan khawatir rahasianya bocor, maka bukan saja dia melarang orang memasuki Cio Klin, malah penduduk setempat yang berdekatan pun dibunuhnya semua. Toan Siu Si membatin, tak heran aku tak berhasil menemukan penduduk di sekitar sini, katanya, manusia durjana ini memang teramat jahat, kalau kepergur olahku, aku pun akan mengganyangnya. Sayang aku belum mampu mengganyang dia tapi untung juga Siu Lo Im Set Kengnya belum berhasil diakinkan, hingga aku masih mampu mengusirnya dari Cio Klin. Kalau demikian kau harus siaga tuntutan pembalasannya, waktu itu tidak ringan luka yang dideritanya akibat pukulanku. Aku yakin dalam tiga tahun lawakannya tidak akan sembuh secepat itu. Mungkin tidak dia bersekongkol dengan perguruanmu untuk melabrakmu? Kukira tidak sampai terjadi. Jelek-jelek Hong Tong Pei adalah perguruan lurus ternama, tanpa sebab mana mungkin bersekongkol dengan kawanan siluman jahat itu. Padahal manusia-manusia jahat itu juga khawatir bila orang lain tahu dirinya adalah cucu murid Beng Sintong, maka ku pikir tak berani dia mencari orang Hong Tong Pei. Ya, semoga demikian, ucap Tok An Siu Si, tapi nadanya tetap khawatir. Tok An Heng, kata Tan Kha Useng Tiba-tiba kalau kau ingin membantu aku, ada satu hal yang aku ingin minta bantuanmu. Katakan saja. Urusanmu meski harus menerjang lautan api juga takkan ku tolak. Tak perlu kau menerjang lautan api. Baiklah kau dengarkan dulu ceritaku tentang Ji Sia Ahek. Adalah seorang hwasyo bergelar cingsian menurut catatan Ji Sia Ahek, ia pernah membaca mantra selama 20 tahun, menusuk jari, dan dengan darahnya dia menulis Hoat Hoa King, cita-citanya terlaksana di kecusan. Di akhir dinasti Beng, dikala Chong Tin berkuasa, Ji Sia Ahek pernah menemani perjalanannya. Di siang-tiang mereka ketemu begal, hwasyo itu dipukul jatuh ke air, tapi Hoat Hoa King tetap dipegang di atas kepalanya hingga tidak basah dan tidak hilang. Untung kawanan begal hanya mengincar ruang dan harta benda tanpa menyakiti jiwa. Setelah dirampok habis-habisan sepanjang jalan Ji Sia Ahek mencari dermat, sementara cingsian berkotbah hingga tiba di kota Lem Iing di Hongse lalu mereka menetap di Chong Sian Si. Akhirnya cingsian sakit dan mati di tempat itu. Belakangan jingsia Ahek membawa abu dan Hoat Hoa King karyanya itu sejauh ii maribuji, akhirnya tiba dikecusan dan diserahkan ke pihak Sip Tem Si, abunya juga dikebumikan di sana serta didirikan menara sebagai peringatan kesuksesannya. To'an Si Yusi menghela nafas, katanya, persahabatan sekental dan seluhur itu, sungguh patut dibuat contoh. Aku sudah terusir dari perguruan, mengikat permusuhan dengan lawan tangguh, entah kapan aku bakal mati di tempat ini. Jenazah atau tulang belulangku tak usah kau mengangkutnya pulang ke kampung kelahiran, tapi hasil karyaku tentang Kung Fu Hong Tong Pei sudah menyerap seluruh daya pikir dan memeras keringatku, hasil yang ku peroleh untuk memperdalam ajaran leluhur ini justru perlu dilindungi. Hal ini ku pandang sama pentingnya Ji Si Ahek yang membawa pulang Hoat Hoa King karya cingsian yang ditulisnya dengan darah. To'an Si Yusi baru paham, katanya, jadi kau minta aku meniru Kere Ji Si Ahek, kalau dia membawa Hoat Hoa King kekecusan lalu kau ingin supaya ku antar karyamu kepada siapa? Setelah aku mati tolong kau sampaikan surat wasiatku kepada Chiang Bun Su Siok, umpamapun dia sudah meninggal, serahkan pada Chiang Bun Jin yang menjadi ahli warisnya. Kau mau membantuku? To'an Si Yusi tertawa, katanya, itu hanya kerjaan sambilan saja, tapi kau justru bicara soal memati hidup, siapa tahu justru panjang umur sampai seratus tahun, bagaimana kalau aku mati lebih dulu malah? Tan KH Useng tergelak-gelak, katanya, biasanya kau ini periang dan tidak percaya soal nasib, masa sekarang juga takut mati. Sekarang kau sehat walafiat, dalam jangka tiga bulan, mungkinkah kau akan mampus? Cuaca sering berubah, nasib manusia sukar diramalkan, siapa tahu kapan aku mati. Serius sikap Tan KH Useng, katanya, To'an Heng, aku tidak berkelakar, bila kau pergi, buku karyaku itu akan kuserahkan kepadamu, betapapun tolong kau bereskan keinginanku. Melihat orang minta dengan sungguh-sungguh, terpaksa To'an Siu Si menjawab, baik, aku berjanji. Tapi, saudara perguruanmu, Tan KH Useng tahu maksudnya, katanya, aku tahu apa yang akan kau ucapkan. Aku memang sudah dipecat dari perguruan. Sesama saudara seperguruan juga memusuhi aku, betapapun mereka tetap saudara seperguruan kumfumumi dari Hong Tong Pei, jangan sampai terjatuh di tangan musuh. Kenapa tidak kau turunkan kepada Ho'aji, tanya To'an Siu Si, biar kelak dia yang mengembalikan ke perguruan-nya? Seperti juga kau, aku tidak memandang, penting perguruan. Ho'aji adalah muridku, juga muridmu, putra N.I.E. Obok lagi, dia mempelajari tiga cabang ilmu silat. Umpama aku tidak dipecat dan menerimanya sebagai murid, itu juga merupakan pantangan. Bila aku serahkan hasil karyaku kepadanya, jerambalikan kepada Chiang Bun nasibnya akan lebih buruk lagi. To'an Siu Si tahu apa yang diucapkannya memang betul, maka katanya tertawa, baiklah biar aku bantu kau untuk, membalas kejahatan dengan kebajikan, sementara dalam hati dan membatin, tapi kau belum tahu riwayat Ho'aji sebenarnya, padahal dia bukan putra N.I.E. Obok. Lega hatinya setelah mendengar janji To'an Siu Si, katanya, sekarang giliran ku tanya, kedatanganmu tentu lantaran Ho'aji? Betul, sahut To'an Siu Si. Sepantasnya aku harus kembalikan muridku kepadamu, tapi setahun lagi pelajarannya akan tamat, seluruh kumfu milikku akan dapat dipelajarinya semua, sudikah kau menunggu setahun lagi? Kedatanganku bukan hendak menagih murid kepadamu. Bicara setulus hati, aku sendiri tidak tahu kapan aku akan mati, banyak pet soalan di waktu masih kecil, tidak boleh kubicarakan dengan dia, sekarang dia sudah berusia 16 tahun, sudah tiba saatnya aku memberitahu kepadanya. Sampai di sini pembicaraan mereka, tampak N.I.O.H.O.A. mendatangi sambil membawa seguci arak dan muncul di pinggir telaga pedang. Tan K.H.U.Seng berkata, inilah arak buatanku sendiri, coba kau cium, begitu tutup guci dibuka, bau arak wangi segera menyerang. Hidung. Arak bagus, arak bagus, puji Tuan Siu Si. Tan K.H.U.Seng tertawa, katanya, hari ini harus dirayakan dengan riang gembira, cukup kau minum setengah guci? Sayang pakaranku amat sedikit, mungkin tak bisa menemani kau minum sesukari ya. Jangankan satu orang setengah guci, umpama kau enam bagian aku satu bagian juga pasti aku mabuk. Baiklah, sebagai Tuan rumah aku minum dulu secangkir sebagai kehormatan, boleh kau mengikuti. Di meja batu, N.I.O.H.O.A. meletakkan cangkir serta mengisinya penuh. Tan K.H.U.Seng tertawa, katanya, tidak usah pakai cangkir, langsung dia angkat guci-nya ke dekat mulut, seperti ikan paus minyedot air saja, arak tertuang masuk ke dalam mulurnya, hanya sekejap setengah guci telah dihabiskan sendiri. Selama beberapa tabun bercampur dengan gurunya yang satu ini, kapan N.I.O.H.O.A. pernah melihat ke gurunya minum secara demikian, karuan dia melongo. Tan K.H.U.Seng agak mabuk, segera dia mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja batu sambil bersenandung. Tuan Siu Si ikut merasakan penderitaan batin sahabatnya, setelah menenggak lagi beberapa teguk, Tan K.H.U.Seng berkata, Tuan Heng, kau paham akan karakterku. Minum, mari minum. Tuan Siu Si juga minum dua teguk, dia pun memukul batu bersenandung, makna syairnya merupakan jawaban syair yang dibawakan oleh Tan K.H.U.Seng. Tan K.H.U.Seng tergelak-gelak, katanya, Tuan Heng yang tidak bisa terbang bebas adalah aku, memang aku pantas banyak berpikir secara cermat. Mengenai dirimu, ku rasa tidak perlu aku memberi dorongan kepadamu, kau pasti bisa pentang sayap terbang bebas kemana kau suka pergi. Marilah habiskan secak uci arak ini, ku doakan kau dapat terbang berlaksali jauhnya. Tuan Heng, aku pun mendoakan kau bisa terbang menjulang ke langit. Tapi maafkan bila aku tak bisa mengiringi kau minum arak pula. Anak muda memang sulit menyelami perasaan orang. N.Y.O.H.A. seperti tahu, tapi juga tidak paham mendengar pembicaraan mereka, namun lapat-lapat dia juga merasakan bahwa kedua gurunya masing-masing dirundung persoalan ruwet yang merisaukan. Oh ya, banyak persoalan yang ingin kau bicarakan dengan Ho Anji. Baiklah aku tidak memaksamu minum lagi, demikian ujar Tan K.H.U.Seng, lalu dia angkat gucinya serta menghabiskan sisanya yang masih ada, dia sudah 80% mabuk. N.Y.O.H.A. memang mengharapkan berita ibu dan toa suhunya, syukurlah kesempatan yang ditunggu sejak tadi kini telah tiba, segera dia bertanya, iya, sebetulnya bagaimana keadaan toa suhu? Bagaimana pula kabar ibuku? Ji suhu kau tahu bukan? Aku yakin beliau pasti mencariku kemana-mana. Seperti diiris-iris hati toan syusi, dengan kencang dia genggam tangan N.Y.O.H.A. Katanya, Ho Aji, aku harap kau menjadi laki-laki sejati yang tabah dan berkeras hati, kau mau berjanji kepadaku? N.Y.O.H.A. melongo, tak tahu kenapa gurunya bertanya demikian, sahurnya, sudah tentu aku harus menjadi laki-laki sejati, ibu dan toa suhu pun sering menganjurkan dan mendidiku demikian. Bagus, anak baik. Baiklah ku beritahu kepadamu, kau harus tabah. Ibumu dan toa suhu sudah-sudah meninggal semua. Bagai disambar geledek, seketika terbalik matu N.Y.O.H.A., hatinya sedih tapi air mata tidak bisa keluar, saking kaget dia melongo sekian lama. Dengan berat toan syusi membujuknya, Ho Aji, sadarlah. Apakah kau tidak ingin menuntut balas sakit hati mereka? U-A-A-A-A, akhirnya pecah juga tangis N.Y.O.H.A., lama dia menggerung-gerung, kedua suhu juga membiarkan dia melampiasa rasa dukanya, dengan sesengguk. Akhirnya N.Y.O.H.A. bertanya setelah tangisnya reda. Siapakah yang mencelakai mereka? Yang membunuh adalah Tiam Lem Sehaou, mereka sudah kubunuh satu persatu. Musuh pembunuh ibumu, sebelum ajalnya dia pun, telah berhasil dibunuhnya juga. Tapi mereka masih punya musuh yang sama. Siapakah dia tanya N.Y.O.H.A., yaitu dinasti kerajaan yang berkuasa sekarang, yaitu bangsa Ciyu. Kau harus tahu, ini bukan dendam pribadi, musuh yang membunuh mereka adalah Cakar Alapalap, atau wante kerajaan Ceng itu. Hambar perasaan N.Y.O.H.A., tanyanya, lalu bagaimana aku harus menuntut balas? Kerajaan menguras harta benda rakyat, menindas dengan berbagai peraturan dan menggorok leher rakyat dengan pajak tinggi bukan saja kerajaan yang berkuasa beserta antek-anteknya adalah musuh besarmu, mereka pun musuh besar rakyat jelata. Di luar tersebar pejuang titik koma pejuang bangsa penentang penjajahan, kelak kau harus bersih berdampingan dengan mereka, berpihak kepada laskar rakyat baru kau dapat membalas sakit hati. Ji Suhu, Ujar N.Y.O.H.A. kertak gigi sambil mengepal tinju, pasti paruh akan nascat dan petunjukmu, saking pilu kembali dia menangis menggerung-gerung. Mendadak Tan K.H.U.Seng berkelak tawa tiga kali, bentaknya, tidak boleh menangis. N.Y.O.H.A. berjingkat kaget, mungkin Suhu sudah gila demikian batinnya. Didengarnya Tan K.H.U.S. C.N.G. berkata, manusia siapa tidak akan mati, aku justru ingin mati seperti mereka. Ada orang panjang usia hidup sampai 100 tahun, tapi hidupnya biasa dan tawar, meski hidup juga tidak membawa manfaat bagi masyarakat, maka tidak lebih dia itu hanyalah seekor ulat tak berguna. Ada sementara orang meski usianya pendek, tapi cematian mereka amat berharga, nilainya setinggi gunung, cematiannya membawa manfaat besar. Bagi orang lain, kematiannya menjadikan suri telah dan bagi pejuang bangsa dan patriwak tanah air. Nah, kau suka menjadi orang macam yang mana? Bergolak darah N.Y.O.H.A., tanpa pikir segera dia menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang belakangan Suhu sebut. Tan K.H.U.Seng tergelak-gelak, serunya, maka itulah, kau justru harus merasa bangga mempunyai ibu dan Toa Suhu yang gagah berani, gugur demi Nusa dan bangsa, karena mereka adalah manusia teladan. Lalu untuk apa kau menangis? Kalau sampai kesehatanmu, terganggu, apa menangis dapat membantu kau menuntut balas? N.Y.O.H.A. mengusap air mata, katanya, ya, aku tidak akan menengis lagi. Betul, begitu baru anak baik, pujitan K.H.U.Seng, tapi mengingat sejarah hidupnya sendiri yang serba susah dan hanya bergulat dalam urusan pribadi, setelah tergelak tak terasa air matanya berlinang-inang. Berkata Tuan Suyusi lembut, Ho A.G., masih ada yang ingin ku bicarakan dengan engkau. Ya, boleh Suhu bicara saja, ujaran Y.O.H.A. Masih setahun lagi baru pelajaranmu tamat dengan Sam Suhu, bila tiba saatnya mungkin aku akan datang menjemputmu, tapi mungkin juga aku takkan bisa datang. Maka kau harus memanfaatkan tempo setahun ini. Ji Suhu, kenapa kau tidak menetap di sini dengan kami karena di luar masih banyak persoalanku yang harus ku beres? Kan, sembari bicara Tuan Suyusi merogoh keluar sejilid buku kumal tulisan tangan, pada sampulnya yang sudah kuning tertera empat huruf berbunyi Beng Keh Tu Ho A. Buku ilmu golok keluarga Beng, diserahkan kepada N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. bingung dan tidak mengerti, tanyanya, Beng Keh Tu Ho A. Ji Suhu, untuk apa kau berikan kepadaku? Sejak kecil hobi tanka hauseng belajar silat, melihat Beng Keh Tu Ho A. Dia amat terkejut, matanya terbeliak memancarkan sinar terang, katanya, Beng Keh, keluarga Beng, ini, apakah Beng Keh dari Karsidenan Sem Ho itu? Betul, sahut Tuan Suyusi. Semakin besar matu, tanka hauseng mendulik, katanya, Beng Keh K.W. itu, ilmu golok kilat keluarga Beng, nomor satu di dunia, dari mana kau peroleh buku pelajaran ilmu golok ini? Yang pasti bukan hasil curian, sahut Tuan Suyusi tertawa. Tanka hauseng tahu orang tidak mau menjelaskan kepada dirinya, meski kurang senang, tapi dia yakin pasti ada sebabnya. Maka dia tidak menyelidiki asal-usulnya, katanya lebih lanjut, konon ahli waris satu-satunya dari Beng Keh K.W. itu adalah Beng Go Ancao, usianya belum genap 40 tahun, namanya sudah menggetarkan Kang O, apa kau mengenalnya? Dia adalah salah satu pimpinan penting dari Laskar Rakyat di Siaw Kim Juan, syukur aku sempat berkenalan sama dia. Ah, N.Y.O. Hoa menimbrung, kalau demikian dia anghiong penentang kerajaan penjajah? Betul, ujar Tuan Suyusi. Hoa Ji, aku akan minta kau melakukan satu hal bagiku, soal ini secara langsung akan menyangkut pribadi Beng Go Ancao. N.Y.O. Hoa membatin, Ji Suhu memberi buku ini kepada ku tentu tidak akan menganjurkan aku meyakinkan ilmu golok di dalam buku ini. Bahwa pelajarannya adalah ilmu golok kilat dari keluarga Beng, sudah tentu menyangkut pribadi Beng Go Ancao. Betul juga didengarnya Tuan Suyusi berkata, aku menuntut kepadamu, dalam jangka setahun ini kau harus berhasil meyakinkan golok kilat dari keluarga Beng Cu. Pergilah cari Beng Go Ancao dan ajaklah dia bertanding. Bahwa dirinya harus menantang duel dengan Beng Go Ancao sungguh membuat N.Y.O. Hoa kaget, katanya, menantang duel Beng Go Ancao, kenapa? Kau harus melampiaskan penasaranku, sahut Tuan Suyusi, jawabnya justru menambah heran dan kaget N.Y.O. Hoa. Jisuhu, bukankah kau bilang Beng Go Ancao adalah henghiong, ksatria sejati penentang penjajah? Lalu, lalu, dalam hati dia membatin, kalau dia seorang pejuang besar, kenapa Jisuhu mengikat permusuhan dengan dia? Tuan Suyusi tahu apa yang terkandung dalam benak N.Y.O. Hoa katanya, betul, Beng Go Ancao adalah temanku, tapi di antara kami dulu pernah juga terjadi persekelisihan, meski bukan urusan serius, tapi penasaran gurumu betapapun harus terlampias. Tentang perselisihan di antara aku dengan dia, kenapa aku harus menuntut kau untuk duel dengan dia, sementara aku tak akan menjelaskan kepadamu. Kelak setelah kau berduel dengan Beng Go Ancao, pasti akan ku jelaskan kepadamu. Cukup asal kau berbuat menurut petunjukku saja. Jisuhu minta bagaimana aku harus menantangnya berduel, tanya N.Y.O. Hoa. Setelah kau berhadapan dengan Beng Go Ancao, sebelum bertanding, jangan kau katakan sebagai muridku. Tapi kau harus gunakan kung fu yang kuajarkan bersama S.M. Suhu, sampai Belum habis orang bicara, N.Y.O. Hoa sudah menukas, aku memang cuma bisa kung fuji suhu dan S.M. Suhu saja. Waktu kecil memang ibu pernah mengajarkan pelajaran dasar lukang, tapi permainan silat sama sekali belum diajarkan. Tidak, ucap Tok An Suyusi, bila kau latih dengan tekun dan rajin, setahun kemudian kau pasti sudah berhasil meyakinkan Beng K.C.H. Suhoat dengan baik. N.Y.O. Hoa heran, katanya, ilmu golok itu warisan keluarganya, apakah kau ingin aku menggunakan golok keluarganya? Mengalahkan dia? Tok An Suyusi tertawa, ujarnya, sudah tentu aku mengharap kau cukup menggunakan ilmu silat ajaranku untuk mengalahkan dia. Tapi hal itu takkan tercapai meski kau latihan sepuluh tahun lagi, apalagi dalam setahun ini kau sudah harus berhadapan dengan dia. Maka menurut perhitunganku, kau tetap takkan dapat mengalahkan dia. Bukankah aku tetap tak dapat melampiaskan penasaran suhu tanya N.Y.O. Hoa? Tapi aku punya satu kera, sehingga kau dapat mengalahkan dia kera apa. Tadi sudah kau katakan, yaitu menghadapinya dengan B.C.N.G.K.C.H. Suhoat. Tapi kau harus menunggu sampai tiga jurus terakhir baru menggunakannya. N.Y.O. Hoa ragu-ragu dan setengah percaya katanya, aku harus menggunakan Beng K.C.B.O.D. menempur jago kosin nomor satu dari keluarga Beng, bukankah aku bermain kayu di depan seorang ahli? Tan K.H.U. Seng adalah seorang ahli silat, segera dia tergelak-gelak, katanya, kera itu memang bagus. Itu dinamakan menyerang lawan yang tidak siaga secara mendadak. Pada tiga jurus terakhir baru kau melancarkan ilmu golok warisan keluarganya dia pasti kaget. Jago kosin bertempur mana boleh terpecah perhatiannya, saat itulah kau dapat merebut kemenangan dengan kesempatan baik itu. T.H.U. Seng tertawa, ujarnya, bukan kesempatan terbaik, tapi yakin kau pasti dapat menang. Maklum Tan K.H.U. Seng hanya menilai dari bidang ilmu silat, sejauh ini dia belum tahu bahwa N.Y.O. Hoa adalah putra Beng Goan Chow. Sebaliknya T.H.U. Seng dapat membayangkan, bila Beng Goan Chow tahu putranya yang menantang dual dirinya, betapa tergoncang perasaan hatinya. Maka T.H.U. Seng berkata lebih lanjut, begitu kau lancarkan tiga jurus Beng Goan Chow pasti kehabisan akal tidak tahu kera bagaimana harus melawan. Tapi aku larang kau melukainya. Sudah tentu, ucap N.Y.O. Hoa Beng Goan Chow adalah pejuang besar pembelan usaha dan bangsa, mana boleh aku melukainya? Masih ada lagi. Jurus terakhir, aku tetap menghendaki kau menggunakan kungfu ajaranku, gunakan jurus Jing Jiu seitu, cukup kau menyengkelitnya jatuh. Berarti kau sudah merebut nama baik dan memberi muka kepadaku. N.Y.O. Hoa hanya mengiyakan saja, namun dalam hati dia tak habis heran, apa yang diuraikan Jisuhu seakan-akan kejadian sudah berada dalam genggamannya, aku justru tak mau percaya urusan dapat semudah itu untuk mencapai kemenangan, maka dia bertanya, Jisuhu, kau bilang banyak urusan silahkan dibicarakan dengan aku, ini. Betul. Masih ada satu hal, kau harus ingat apapun yang diucapkan Beng Goan Chow kepadamu, kau harus mempercayainya. Maklum N.Y.O. Hoa adalah anak kandung Beng Goan Chow, persoalan ini Tuan Syu Yusi tidak enak menjelaskan di hadapan Tan K.H.U. Seng, walau mereka adalah sahabat kental puluhan tahun, malah terhadap muridnya sendiri berat juga dia membuka suara. Kembali N.Y.O. Hoa dibuat heran, pikirnya, Beng Goan Chow adalah Tua Cheng Hiong, seorang gagah perkasa apa yang diucapkan patutkah tidak ku percaya. Buat apa suhu berpesan demikian kepadaku? Tan K.H.U. Seng juga merasakan sepak terjang Tuan Syu Yusi agak nyentrik, katanya Tuan Heng untuk mengalahkan Beng Goan Chow, kau mengatur rencana dan memeras keringat, ku rasa hal ini berbeda dan kebiasaanmu dulu. Seperti ceritamu tadi, Jisya Ahek menangisi kematian kawannya dan rela menunaikan cita-citanya yang belum terlaksana. Aku pun punya seorang teman yang telah meninggal, tugas yang dibebankan. Kepada Hoa Ji, tiada lain untuk melaksanakan cita-cita kami dua sahabat yang masih hidup dan yang sudah mati. Yang kenal diriku tahu berapa penderitaan batinku, yang tidak mengenalku takkan tahu apa yang kudambakan. Tan Heng, maaf bila sekarang aku belum bisa memberi penjelasan kepadamu. N. Y. O. Hoa terheran-heran, pikirnya, semula Jisuhu bilang hendak melampiaskan penasaran hatinya, tapi sekarang putar balik bilang menunaikan cita-cita teman baik yang telah meninggal, bukankah alasannya serba bertentangan satu dengan yang lain? Kenapa pula bila aku menantang dua Beng Goan Chow akan dapat menunaikan cita-cita temannya? Mana N. Y. O. Hoa tahu teman Toan Syuyusi yang telah mati itu adalah ibu kandungnya sendiri, sementara teman yang masih hidup adalah ayah kandungnya. Tujuan Toan Syuyusi adalah meminjam alasan berdual supaya ayah dan beranak bertemu dan tahu siapa lawannya itu. Tan K. H. U. Seng menduga orang ada kesulitan untuk menjelaskan, dia pikir dirinya juga ada persoalan serupa, maka dia merasa lapang dada, katanya, Toan Heng, maaf bila aku terlalu menyalahkan kau. Walau aku tidak tahu persoalannya, tapi usaha dan jerih payahmu demi sahabat, sedikit banyak aku dapat merasakan. Mari, mari hayo kita minum lagi. Suhu, ucap N. Y. O. Hoa, arak dalam guci ini sudah habis. Apakah perlu kuambilkan seguci lagi? Mendadak dilihatnya Tan K. H. U. Seng angkat jarinya ke depan mulut serta mendesis supaya jangan berisik, bergegas dia berdiri. N. Y. O. Hoa kaget, tanyanya, Suhu, kenapa kau? Tidak apa-apa, ujar Tan K. H. U. Seng tawar, tapi arak tak boleh ku minum lagi, walau sikapnya tidak kelihatan gugup, tapi sorot matanya menatap tajam ke mulut Tiam Hang di depan sana. N. Y. O. Hoa masih belum tahu apa yang telah terjadi, sementara Tuan Siu Si sudah mendengar ada orang sedang memasuki Tsiok Lin. Malah yang datang tidak cuma seorang. Pikirnya, orang yang membuat Tan K. H. U. Seng setegang ini amat jarang di dunia ini. Mungkinkah musuh besarnya itu yang datang? Betul juga didengarnya sebuah suara dingin berkumandang di luar, Tan K. H. U. Seng, tidak kau kira secepat ini aku kembali bukan? Sudah lama ku duga kau pasti akan datang, cepat atau lambat sama saja. Siapa teman yang kau ajak kemari, kenapa tidak muncul sekalian? Tampak seorang laki-laki aneh berperawakan sedang melangkah masuk, wajahnya jelek pipinya menonjol, hidung belang mulut singa, jidatnya sempit berbentuk lonjong, dengan tertawa dia berkata, kenapa buru-buru, biarlah persoalan ku bicarakan lebih dulu. N. Y. O. Ho. A. berkata lirih, Jisuhu, apakah orang itu gembong iblis siang? Tuan Siu Si memperhatikan dengan cermat wajah orang itu memang jelek tetapi kedua matanya bercahaya, sekilas dapat diketahui, orang ini meyakinkan iwakang tinggi. Dengan kencang Tuan Siu Si memegang tangan N. Y. O. Ho. A., dengan perlahan dia berpesan, jangan takut Ho A. Ji, peduli berapa banyak mereka datang, bila nanti bergebrak, kau ikut aku saja. N. Y. O. Ho. A. berkata keras, kenapa aku takut? Dia kan jago yang sudah keok di tangan Sam Suhu. Iblis siang itu hakikatnya tidak melihat atau tidak mendengar akan percakapan Tuan Siu Si dan N. Y. O. Ho. A., matanya tetap menatap Tan K. H. U. Seng sambil menyeringai iblis, katanya, Tan K. H. U. Seng, tampaknya kau hidup bahagia di sini, tampak gemuk kau. Yang kebeng, ingin kentut lekas-kentut, ada persoalan apa lekas paparkan saja, bentak Tan K. H. U. Seng dengan suara berat. Tuan Siu Si baru tahu nama gembong iblis itu, pikirnya, namanya kebeng, mungkin maksudnya hendak meneruskan kejayaan dan kebesaran cosunya Beng Sintong. Yang kebeng tertawa, katanya, Tan K. H. U. Seng, otakmu kan masih sehat, memangnya perlu aku putar lidah lagi? Kukira sudah lama dan puas merebut tempat tetirahku ini. Oh, agaknya kau sudah berhasil meyakinkan Siu Loim Set Finder kini hendak merebut Cio Kalio AAL. Walau dia tidak takut bahwa secepat ini kepandayan yang kebeng pulih kembali, namun juga di luar dugaannya semula dia mengira sedikitnya tiga tahun, baru kungfu yang kebeng pulih, tak nyana bukan saja luka dalamnya sudah sembuh, dari sorot matanya yang tajam dan suaranya yang berisi, terasa kungfunya bertambah dari dahulu. Yang kebeng berkata kalem, pandanganmu memang tajam, sayang hanya separoh kau betul meraba maksud kedatanganku. Tan K. H. U. Seng tertawa dingin, katanya, sudah tentu aku tahu kedatanganmu bermaksud jahat bagaimana kehendakmu. Sebutkan saja caranya. Hutang jiwa bayar jiwa, hutang uang bayar uang. Kau merebut tempatku adalah jemaah kalau sekarang kau kembalikan kepada aku. Tapi bukan hanya soal perebutan tempat saja urusanmu dengan aku. Memang aku memukulmu luka parah. Kau ingin menuntut balas, aku siap menandingimu. Tapi berapa banyak jiwa penduduk setempat yang kau bunuh. Itu urusan lain, aku hanya membuat perhitungan dengan kau, begitu boleh, apa kehendakmu? Tiba-tiba yang ke B. C. N. G. mengakak tiga kali, tidak segera turun tangan malah berkata, mengingat dahulu kau adalah murid Hong Tong Pei, terhadapmu aku boleh bertindak murah. Asal kau menyembah tiga kali dan menyebut kakek kepadaku, boleh. Kentutmu busuk bentak tan K. H. U. Seng mendadak dengan tertawa dingin. Enyahlah kau dari sini. Tan K. H. U. Seng hari ini masih kau pikir hendak menindasku dengan kekerasan, jangan bermimpi di siang hari bolong. Jadi kau tidak mau enyah bentak tan K. H. U. Seng. Justru kau yang harus enyah dari sini yang kebeng balas membentak. Baiklah, biar aku tentukan siapa jantan dan betina ingin aku rasakan betapa lihai siulo imset keng yang berhasil kau yakinkan lagi. Tan K. H. U. Seng, yang kebeng tertawa dingin, Jangan kau kira kau telah mengundang jago kosan untuk membantu mulantes berani bertingkah di hadapanku. Ketahuilah, aku pun membawa dua teman yang pasti tidak pernah kau sangka, apakah kau ingin bertemu dengan mereka? Hanya kau dan aku yang membuat perhitungan, sesama teman tidak perlu dilibatkan dalam urusan ini. Memangnya aku juga sudah menduga bila kau pasti membawa komplotan anjing kawanan Rase, mendadak dia menuding ke mulut gunung sana serta membentak dengan meninggikan suara, kalian sudah datang, buat apa longak-longok macam pencuri ayam, silakan keluar. Di antara batu-batu yang berserakan, di tempat yang dituding memang berdiri dua orang, mendengar seruanya lantas keduanya beranjak keluar. Yang jalan di depan adalah seorang Tosu berambut uban, yang di belakang adalah seorang perwira setengah umur. Tosu itu tampak gusar, dengan muka membesi dia tuding Tan Kaha Useng sambil memaki, Tan Kaha Useng, kau kurang ajar terhadap orang tua, berani memakiku lagi. Seketika berubah hebat air muka Tan Kaha Useng, bukan karena takut, tapi lantaran sedih dan sakit hatinya. Sesaat kemudian, baru dia berkata, Susyok, aku, aku tidak menduga kau orang tua yang datang. Ternyata Tosu berubah ini bukan lain adalah salah satu dari Hong Tong Semlo, bernama Tong Hian Chu. Tong Hian Chu adalah, Sute dari Chiang Bun Jin Ling Hai Chu, berarti adalah Susyok Tan Kaha Useng. Baru saja Tan Kaha Useng membantah kekhawatiran Tuan Siu Si bahwa pihak Hong Tong Pei bersekongkol dengan gembong iblis siang, tapi sekarang kenyataan terpampang di depan mata, komplotan yang diajak kemari ternyata adalah Susyoknya. Bahwa Tan Kaha Useng amat kaget, ternyata lebih besar rasa kaget Tuan Siu Si. Bukan saja Tuan Siu Si kenal Tiang Lohong Tong Pei ini, dia pun kenal siapa perwira itu. Perwira itu bernama Ouyang Ya, murid keponakan Pak Kiong Bong Komandan G.I.I.M. Kun yang terdahulu, putra Ouyang Kian, gembong iblis yang pernah malang melintang belasan tahun dulu. Setelah Ouyang Kian dan Pak Kiong Bong beruntun mati, Ouyang Ya masih tetap bekerja di G.I.I.M. Kun, sekarang pangkatnya sudah tinggi, menjadi Wakil Komandan G.I.I.M. Kun. Bahwa manusia jahat macam yang kebeng menjadi antek kerajaan tidak perlu dibuat heran, tapi Tiang Lohong Tong Pei ternyata sekongkol dengan Wakil Komandan G.I.I.M. Kun, benar-benar di luar dugaan Tuan Siu Si. Tong Hian Chu yang becat hingga dia terjun ke lumpur atau seluruh Hong Tong Pei sudah terbeli oleh pihak kerajaan demikian batin Tuan Siu Si, sudah tentu harapannya hanya Tong Hian Chu yang tipis imannya saja yang terjerumus ke jurang nista. Terdengar Tong Hian Chu berkata kepada Tan K.H.U. Seng, tahukah kau kenapa sejak tadi aku tidak lantas keluar? Aku sengaja hendak memeriksa sepak terjangmu. Hektometer, hektometer, Tan K.H.U. Seng ternyata semakin tua kau memang makin bejat. Timbul amarah Tan K.H.U. Seng, tapi dia tetap menaruh hormat kepada orang yang lebih tua, katanya sambil menahan amarah, mana berani. Selama beberapa tahun ini, meski keponakan muridmu ini tidak memperoleh kemajuan apapun, tapi aku yakin selama ini tidak pernah melakukan apapun yang merugikan perguruan. Tong Hian Chu tertawa dingin, katanya, masih berani kau bicara tentang perguruan, sudah lama kau bukan murid perguruan kita. Tawar suara Tan K.H.U. Seng, Susyok sudah tidak mengakui aku sebagai murid perguruan, lalu untuk apa kau orang tua jauh-jauh ke sini mau periksa segala? Tong Hian Chu naik pitam, serunya, walau kau sudah dipecat dari perguruan, dosamu tetap harus dihukum, biar aku bicara secara gamblang, atas perintah Chiang Bun Suheng, aku kemari untuk menggusurmu pulang menjalani hukuman. Aku melanggar peraturan apa dan apa dosaku bantah Tan K.H.U. Seng. Dosa lama belum terhukum, kini ditambah dosa baru. Bukan hakmu kau mengusir sute sehingga diamat titak karuan paran, itu dosa lama. Kau merebut dan menduduki tempat orang lain serta melukai orang itulah dosa barah. Tadi yang ik menuntut kebenaran kpa asal mau berlutut mengaku salah, kemungkinan kesalahanmu dapat diampuni tapi kau bertingkah dan sewenang-wenang mengusirnya lagi. Dengan metuk kepala sendiri aku saksikan perbuatanmu, masih berani mungkir. Susiok dosa lama yang kau katakan, pernah aku memberi penjelasan langsung kepada Chiang Bun Susiok. Waktu itu kau pun hadir, di sini ku kira tidak perlu aku banyak mulut kalau kalian tidak mau memaafkan, apa yang dapat ku lakukan. Tentang kejadian hari ini memangnya kau tidak tahu bahwa Yang Sian Sing ini adalah cucu murid keturunan iblis besar Beng Sintong? Kalau benar memangnya kenapa? Jangan kau mempersulit urusan, jengek Tong Hian Chu. Betul, Yang Jernih biar jernih, Yang Kotor biarkan kotor, sebab antara Chosu dan cucu murid tidak sepantasnya dibicarakan bersama sayangnya. Perbuatan Yang Sian Sing ini ternyata meniru perbuatan kakek moyangnya dulu, berarti dia menempuh jalan sesat yang pernah dilakukan leluhurnya, hal ini tidak boleh dibicarakan secara terpisah. Berapa banyak jiwa yang pernah dibunuhnya, Susiok? Mungkin kau masih belum tahu? Tong Hian Chu tertawa dingin, katanya, terang mulut memang tiada kata-kata baik, sepantasnya kau menjelekan dia, aku tak punya tempo untuk menyelidik kebenaran obrolanmu. Yang terang ku saksikan sendiri kau anggap diri sendiri lebih kuat lalu berbuat sewenang-wenang. Setelah merebut dan menduduki tempat orang masih berani mengusirnya. Sampai pun aku yang diundang untuk menegakkan keadilan juga kau caci maki. Tan kah useng menahan gejolak amarahnya, katanya tawar, Susiok, sudah jelas kau berpihak kepada manusia siluman yang jahat ini, aku pun tak perlu banyak mulut lagi. Memangkah setimpal menerima ganjaran sesuai dosamu, memangnya masih berani mungkir, demikian bentak Tong Hian Chu. Tai Susiok, tiba-tiba N.Y.O.H.A. menyeletuk, kau selalu minandaskan guruku merebut tempat orang lain, memangnya Cio Klin ini milik pribadi keluarganya? Sekilas Tong Hian Chu mendelik kepada N.Y.O.H.A., katanya, apakah binatang cilik ini anahuncilo? N.Y.O.H.A. berseru gusar, walau kau adalah Tai Susiokku, tidak sepantasnya kau memaki orang. Ho A.J., tukas Tan K.H.U.Seng, orang lain tidak tahu bagaimana menghargai diri sendiri, itu urusan orang lain. Pandanglah muka gurumu, maka bersabarlah, jangan kau ribut mulut dengan Tai Susiok. Lalu dia berpaling ke arah Tong Hian Chu dan berkata, betul, muridku ini adalah anak Hun Liap, kenapa? Sute yang kau usir se-enak perutmu itu, akhirnya mati di bawah pedang Hun Chilo, perempuan bawal yang busuk itu, apa kau tahu? N.Y.O.H.A. berjingkrak gusar. Kau maki aku boleh saja, tapi memaki ibuku, maka aku tak peduli kau ini Tai Susiok atau tua bangka, kau ini tosu bangsat yang busuk. Siapa Tai Susiokmu, bentak Tong Hian Chu, kau memang akan kugusur pulang supaya murid perguruan kita menuntut balas kepadamu. Tan K.H.U.Seng maju menghadang di depan muridnya, sehingga Cengkraman Tong Hian Chu luput, seketika dia merasa ada serangkum tenaga lunak sekokoh tembok menahan serangannya, meski lunak tenaga orang tapi tak urung dia terdesak mundur selangkah. Karuan hatinya kaget, pikirnya, kung fu murid murtad ini ternyata lebih maju dari tiga tahun yang lalu. Mungkin Chiang Bun Suheng sendiri yang harus tampil membekuknya. Ho Aji, bentak Tan K.H.U.Seng, jangan kurang ajar, lalu dia berkata pula, Susiok, kau adalah angkatan tua, kenapa berpandangan sesempit anak kecil? Dan lagi Sute mati di bawah pedang ibunya, tiada sangkut pautnya dengan dia menurut apa yang ku tahu, muridmu itu membantu kerajaan menggempur laskar rakyat di Siaw Kim Juan hingga terbunuh oleh Hun Li Hiap, maka urusan ku kira tak boleh menyalahkan Hun Li Hiap. Menyala mati, Tong Hian Chu, bentak mia, jadi aku harus menyalahkan siapa bicara sambil menjingkrak, kelakuannya yang kasar sudah tidak mirip seorang tua angkatan tinggi, jelas tanpa alasan dia memang mau cari perkara. Dengan tenang Tan K.H.U.Seng berkata, dia adalah muridku, Sute yang terbunuh oleh Hun Li Hiap juga aku memecatnya, maka boleh menyalahkan aku saja. Baik, segera kau punahkan kungfumu sendiri, ikut aku pulang menerima hukuman. Masih ada persoalan lain? Ada, kau telah menurunkan kungfu perguruan kita kepada binateng cilik ini, maka kau pun harus punahkan kungfunya juga mengingat dia masih bocah, jiwanya boleh ampuni. Tan K.H.U.Seng diam saja, setelah orang selesai bicara tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Tong Hian Chu gusar, dan peratnya apa yang kau tertawakan? Berani membangkang perintah ketua kita? Tan K.H.U.Seng tertawa, katanya, bahwa kau tidak mengakui aku sebagai murid perguruanmu kenapa aku harus tunduk pada perintah ketuamu yang masih diragukan kebenarannya. Walau kau sudah dipecat tapi dosamu belum dihukum. Kalau kau tidak mau memunahkan kungfumu sendiri, biar aku saja yang melakukan. Memangnya Tan K.H.U.Seng terpengaruh oleh air kata-kata, arak, jengkel dan amarah mengejolak dalam hati, maka dia terbahak lagi tiga kali, katanya, betul, aku memang salah, tapi kesalahanku tak seperti yang kau katakan tadi. Tak usah kau tanya, biar ku jelaskan sendiri. Pertama, kalian ingin mencari tulang punggung dan terima menjadi antek kerajaan supaya memperoleh pangkat dan harta benda, aku tak mau ikut dalam intrik kalian, maka beberapa kali dihadapan Ciang Bun Susiok aku berusaha merintangi rencana busuk kaljan. Maka kau yang paling getol memperoleh pangkat dan kedudukan ini lantas pandang aku sebagai musuh utama, sebelum aku dilenyapkan, kau pandang sebagai duri dalam daging. Kedua, perbuatan kotormu teramat busuk sehingga Ciang Bun Susiok ikut terkena getahnya, sejauh ini orang luar masih belum tahu duduk persoalannya, hanya aku saja yang jelas mengetahui. Kau tidak bertobat dan menebus dosa kesalahanmu malah ingin mencelakai aku. Berubah pucat muka Tong Hyancu, gusar dan kaget bukan main, dengan suara gemetar, kau, kau, kau membual apa, memangnya perbuatan apa yang pernah kulakukan hingga malu berhadapan dengan orang? Apa perlu ku beber dihadapan umum? Ai, betapapun keburukan keluarga tidak boleh tersiar, kalau sampai ku beber, jika kau tidak malu, dihadapan sahabat baikku, akulah yang malu. Toan Siu Si yang mendengarkan di samping amat kaget, pikirnya, tak heran dia bilang punya kesulitan, ternyata jika membicarakan perbuatan kotor itu, Ciang Bun Jin Hong Tong Pei ternyata juga kerembet. Sejauh ini aku masih kira Ling Xiao Chu adalah laki-laki. Sejati. Tutup mulutmu, saking malu, gusar dan dongkol, Tong Hian Chu menghardik, mendadak dia menubruk sengit. Sebat sekali Tan Kha Useng gunakan Ihsing Hoanwi, merubah bentuk pindah kedudukan. Tan Kha Useng mengelahkan diri, katanya dingin, Susok apa betul kau ingin bergebrak dengan aku? Jelek-jelek kau adalah angkatan tuaku, kalau kau tetap ingin bergerak, baiklah aku mengelah tiga jurus. Bagus, ini jurus pertama. Saking marah, Tong Hian Chu sampai mendulik, barusan dia sudah merasakan kelihayan Tan Kha Useng, tahu dirinya belum tentu dapat mengelahkan dia. Bila dirinya betul kecundang di tangan murid keponakan, betapa malu dirinya, begitu Tan Kha Useng berseru jurus pertama, meski hati gemas, namun jurus kedua tidak berani dilancarkan lagi, bukan saja dongkol dan marah, keadaannya pun serbarunya. Tan Kha Useng berkata tawar, Susok, ku anjurkan bila urusan bisa damai sampai di sini saja. Melihat Tong Hian Chu kehabisan akal dan kebingungan, lekas yang kebang tampil ke depan, katanya, Tong Hian Toheng, tak usah marah, kau menegakkan keadilan untukku, sungguh aku sangat berterima kasih. Tapi permusuhanku dengan dia biarku perhitungkan sendiri. Toheng boleh tidak ikut campur. Lega hati Tong Hian Chu, namun dia masih berkata, dia adalah murid murtad perguruan kita, sewajarnya aku yang membersihkan nama baik perguruan. Tapi hubungan dengan kau bukan biasa, jikalau kau tidak mampu menuntut balas dengan tangan sendiri, tentu hatimu kurang tenang, baiklah kau tolong bantu aku membekutnya saja. Untuk menghadapi yang kebingung, Tan Kha Useng tidak perlu Kha khawatir, katanya, sebelum dimulai perlu dibicarakan biar jelas, apakah kau akan melawan seorang diri. Aku minta Susokmu menjadi saksi, sudah tentu aku akan melawanmu seorang diri, kiranya yang ke titik diang juga khawatir bila Tuan. Siu Si membantu Tan Kha Useng, meski dia yakin Tong Hian Chu dan Nau yang dia pasti akan merintanginya, tapi kalau pertempuran menjadi kacau balau lalu Tan Kha Useng dan Tuan Siu Si bertindak nekat terus melabraknya bersama, jelas dia tidak akan mampu mempertahankan diri, maka lebih baik kalau bertanding satu lawan satu. Tan Kha Useng memang memancing pernyataan ini, katanya, baik persoalan hari ini biar kau dan aku saja yang menentukan kalah menang, mati dan hidup. Siapa berani menyentuh seujung rambut muridku ini, selama aku tetap bernapas pasti aku akan adu jiwa dengan dia. Tong Hian Chu tahu pernyataannya ditujukan kepada dirinya, dia hanya mendengus kembali sambil menarik muka, tapi tidak memberi reaksi apa-apa namun dalam hati dia merencanakan akal busuk. Wakil Komanden Gilim Kunao yang ia melirik ke arah Tuan Siu Si dan N.I.O. Hok A, dalam hati dia pun sedang merancang suatu langkah menguntungkan. Tapi mereka baru akan bertindak sesudah pertempuran yang kebeng melawan Tan Kha Useng dimulai, bagaimana kelanjutan adu kekuatan ini baru mereka bisa memutuskan bagaimana mereka akan turun tangan. Maka empat orang dari dua pihak yang berlawanan berdiri di pinggir telaga pedang, menonton sambil menahan nafas. Lekas turun tangan, masih tunggu apa lagi? Bentak Tan Kha Useng. Di saat lawan bersuara itulah mendadak yang kebeng melontarkan pukulan telapak tangannya, pukulannya dilandasi kekuatan Siulo Imset Keng tingkat 8 yang berhasil diayakinkan belum lama ini. Tingkat tertinggi Siulo Imset Keng adalah tingkat 9, tingkat 8 sudah luar biasa. Setiap kali pukulan dilontarkan pasti menimbulkan pergolakan hawa dingin, hawa dalam hutan batu yang semula hangat seperti di musim semi di bawah pancaran sinar matahari mendadak berubah dingin seperti berada dalam lembah salju. Toan Siu Si yang memiliki Lwe Kang tangguh pun seketika merinding dibuatnya, waktu dia menoleh, dilihatnya Nyeo Hoa kedinginan sampai menggigil dengan gigi gemerutuk, tapi pipinya tetap bersemu merah seperti buah apel. Legalah hati Toan Siu Si, pikirnya, sejak kecil bocah ini sudah belajar dasar Iwe Kang yang kokoh dari aliran murni, yang diyakinkan adalah Tong Chu Kang, dibanding aku waktu masih seusia dia jauh lebih kuat. Gelagatnya dia masih kuat bertahan, tak perlu aku menghawatirkan dia, lalu terpikir pula, Siulo Imset Keng memang tidak bernama kosong, bila aku yang menghadapi iblis Si yang ini, mungkin aku takkan kuat bertahan lama. Tan Kahu Seng bergerak yang berat seringan kapas, beberapa tahun belakangan ini, kemajuan kungfunya sungguh luar biasa. Di luar tahu Toan Siu Si, Tan Kahu Seng sendiri juga amat kaget. Di tengah damparan angin pukulan lawan sekuat badai, Tan Kahu Seng berdiri setkokoh gunung, orang lain mengira dia cukup kuat menghadapi rangsakan lawan, padahal dia sendiri merinding hatinya. Pikirnya kaget, latihan Siulo Imset Keng iblis ini agaknya jauh lebih kuat dari dahulu, bagaimana dia bisa pulih secepat ini dalam pertempuran dulu, Yang Kebeng terpukul luka parah, semula di akhirah untuk memulihkan kungfu semula, Yang Kebeng harus berlatih lagi dari permulaan paling cepat 3 tahun. Ternyata Yang Kebeng memperoleh bantuan Aoyangya. Aoyangya memberi sebutir tiang jun tai pohoan dari gudang obat istana yang dicurinya, khasiat obat ini dapat memulihkan semangat dan menambah tenaga, mujaratnya tidak kalah dibanding tai hoan tan buatan Siu Lim Si. Karena itu pula Yang Kebeng mau merendahkan derajatnya, terima menjadi antek kerajaan diperalat oleh Aoyangya. Meski kaget tapi Tan K.H.U. Seng tetap bersikap angkuh dan tidak gentar. Beberapa tahun ini meski Siu E.O. Im Setkeng yang kebengen memperoleh kemajuan, namun Guakang dan Iwekang Tan K.H.U. Seng sendiri pun tidak sedikit kemajuannya. Selangkah pun dia tidak mau mengalah. Seraet kontan dia menusuk seraya membentak, walau Siu Lo Im Setkeng berhasil kau yakinkan sampai tingkat 8, memangnya kau dapat berbuat apa terhadapku? Kiam Sud, ilmu pedang, Tan K.H.U. Seng sungguh setenang air, sekokoh gunung, selincah kelinci, tampak cengkong kiam berkelebat di tengah udara, seketika menaburkan lapisan pedang yang tak terhitung banyaknya. Lengan baju kanan Yang Kebeng terpapas hancur berterbangan di udara seperti kupu-kupu. Tapi Tan K.H.U. Seng tidak segera merangsak meski memperoleh posisi lebih unggul, tampak pedangnya dia pindah ke tangan kiri serta berdiri terlengong malah. Dalam secak gebrak yang singkat ini kedua pihak sudah menukar serangan yang berbahaya dan mematikan. Yang Kebeng diserang tusukan pedang dari arah yang tak terduga sehingga sebagian lengan bajunya terpapas hancur, kitihiat dan ihkihiat terpaut serambut saja hampir tertusuk. Tapi Tan K.H.U. Seng juga tergetar kedinginan karena punggung pedangnya kena di jentik sekali oleh Hian Im Chi, betapa tepat dan telak sasaran dan waktu yang diperhitungkan, lebih lihai lagi karena jentikan itu mengakibatkan pedang Tan K.H.U. Seng dingin. Beku seperti es, hampir tak kuat dipegangnya lagi. Dengan rasa terkejut lekas Tan Kahu Seng pindah pedang di tangan kiri, pikirnya, ternyata iblis ini juga sudah meyakinkan Kek Buto An Kang, Kek Buto An Kang merupakan sejenis ilmu lihai dan aneh dari aliran susat. Dahulu Beng Sintong pernah menggunakan ilmu ini untuk bertanding dengan Lo Chiang Bun Tian San Pei, Teng Hai Aulan, Pong Siaulan, dengan kesudahan sama kuat alias seri. Taraf latihan yang ke Beng sekarang jelas tidak setinggi Beng Sintong dulu tapi kemampuan Tan Kahu Seng sekarang jelas juga jauh ketinggalan dibanding Teng Hiaulan oleh. Karena itu, setelah kedua pihak sama pamer kepandayan, masing-masing mengalami sedikit kerugian. Yang ke Beng menggunakan Kek Buto An Kang mencetik pedang Lan Kahu Seng dengan Hian Im Chi, seketika terasa segulung hawa dingin merembes ke batang pedangnya menerjang urat nadi di tangan Tan Kahu Seng yang memegang pedang. Oleh karena itulah meski lebih unggul seurat, namun dia tidak mampu menyerang lebih jauh, lalu memindah pedang ke tangan kiri. Hampir saja Hiato mematikan ditusuk pedang, maka yang ke Beng tersurup mundur tiga langkah, tak urung keringat dingin bercucuran. Baru saja Tan Kahu Seng memindah pedang ke tangan kiri, mendadak yang ke Beng sudah menubruk maju pula. Sebab sekali gerakan Tan Kahu Seng menuding timur memukul barat, memukul utara menyerang selatan, dalam sekejap hanya sinar pedang yang kelihatan membungkus badan. Mau tidak mau yang ke Beng menarik napas dingin, pikirnya, tak terduga permainan pedang dengan tangan kirinya juga lihai. Dalam pertempuran sengit, kembali yang ke Beng mengembangkan ilmu kek butoan Kang, kali ini dia mengincar dengan tepat kering jerinya mencetik punggung pedang, kali ini yang ke Beng memperhitungkan waktu lebih tepat, begitu jentikan berhasil, secepat kilat sebelah tangannya menyambar terus mencengkram. Bentaknya, lepas pedang kelima jari seperti gantolan, untuk menambah kekuatan pukulan Siulo Imset Kang tingkat kedelapan yang dilancarkan dengan telapak tangan kiri. Siapa tahu, di akhir gerakannya sudah cepat tapi Tan Kahu Seng lebih cepat lagi, cengkramannya tetap mengenai tempat kosong. Tahu-tahu Tan Kahu Seng sudah pindah pedang di tangan kanan pula. Seret, seret beruntun tiga jurus berantai, setiap tusukan pedang dilancarkan dari sudut dan posisi yang aneh dan lihai. Yang ke Beng dipaksa melancarkan kek butoan Kang, tapi kali ini jarinya tidak mampu mencetik punggung pedang lawan. Tan Kahu Seng membentak, diberi tidak membalas kurang hormat. Nah kau pun rasakan kelihayan ilmu pedang menotok hiatoku mendadak gaya pedangnya berubah, serangannya ibarat kilat menyambar guntur menggelegar, pertahanannya pun serapat gelombang menghimpun cahaya. Kontan yang ke Beng merasakan penjuru sekelilingnya hanya kelihatan bayangan Tan Kahu Seng, telapak tangannya ternyata tidak mampu menyentuh ujung baju orang. Di mana ujung pedang Tan Kahu Seng bergerak, selalu mengincar hiato mematikan di tubuhnya. Walau tidak sampai tertusuk, namun setiap hiatonya yang terincar pasti terasa dingin semilir. Toan Siu Si pun seorang ahli silat yang lihai, terutama dalam permainan pedang dia pun memiliki taraf yang tinggi, pikirnya, Kim Tio Kliu digelari jago kosen ilmu pedang nomor satu di seluruh dunia, sayang pada pertemuan besar di Taisan dulu, aku hanya sempat menonton petilannya saja. Tapi menilai apa yang pernah ku saksikan itu, bila Tan Kahu Seng mau berlatih beberapa tahun lagi, mungkin dapat dia mengejar taraf Kim Tio Kliu dulu. Saking kagum dan terpesona melihat temannya mengembangkan kehebatan ilmu pedangnya, tanpa merasa dia bersorak sambil bertepuk tangan, Sip Hun Kiam Hoat bagus, King Sin Chi Hoat hebat. Perlu diketahui, Sip Hun Kiam Hoat, ilmu pedang penyedot mega, mengutamakan kelincahan dan berkelebat pergi datang, merupakan salah satu kung fu kelas tinggi dari Hong Tong Pei. Sementara King Sin Chi Hoat adalah ilmu tiam hoat dari Hong Tong Pei yang sudah lama lenyap dan putus turunan. Tokoh tua dan tingkatan tinggi macam Tong Hian Chu sebagai tiang lo dari Hong Tong Pei pun hanya tahu namanya dan tidak tahu care bagaimana melatihnya. Tong Hian Chu menonton dengan melongot, iri dan kepingin, apakah lo Chiang Bun dulu berat sebelahannya menurunkan ilmu ini kepadanya secara diam-diam, atau dia memperoleh sejilid buku rahasia pelajaran silat perguruan kita, di luar tahu Chiang Bun Su Heng. Yang sekarang demikian dia mereka-reka dalam hati. Di luar taunya bahwa King Sin Chi Hoat ini adalah karya Tan Kha H. U Seng sendiri berkat jerih payah dan keenceran otaknya. Tan Kha H. U Seng memang seorang jenius ilmu silat, bakat tinggi otak cerdas, setelah mahir dan memahami banyak kung fu ajaran perguruannya, dengan tekun dia menyelidiki, memperdalam dan mengembangkan ilmu silat yang pernah dipelajarinya, satu tembus seratus terangkai, hingga ilmu silat perguruan warisan leluhurnya yang telah putus turunan dapat dia ciptakan kembali, bukan saja karya besarnya ini kira-kira sepadan malah ciptaannya itu lebih hunggul dari yang pernah ada. Malah King Sin Chi Hoat dia ubah dalam permainan ilmu pedang, jadi antara pedang dan jari berhasil dikombinasikan untuk menotok hiato, jelas perbawanya berlipat ganda lebih hebat dan lihai. Umpama para guru besar dari generasi yang telah lalu dari Hong Tong Pei hidup kembali juga cuma begitu saja. Akan tetapi yang kebeng adalah ahli waris dari Iblis Saneh Bulim, Beng Sintong, kepandainya sekarang juga lebih hunggul dibanding sebelum ini, maka kehebatannya pun tidak boleh dipandang enteng. Begitu dasyatnya jalan pertempuran sampai angin pukulan membisinkan telinga, debu pasir berterbangan, sinar pedang berkelebatan menyilaukan mata. Cahaya dingin dan aliran angin dingin berseliwaran berbentuk gumpalan-gumpalan putih laksana kabut atau mega. N.Y.O.H.A. sudah tidak tahan lagi terpaksa dia mundur lagi sejauh dua puluhan tombak di luar arna. Bukan hanya siulo imset keng yang kebeng saja yang lihai, langkah kakinya ternyata juga ajaib memang dia tidak ungkulan melawan TAN KHU Seng, namun permainan pedang TAN KHU Seng yang lincah itu pun tak mampu melukai dirinya. Maklum Beng Sintong memiliki campuran ilmu silat yang ruwet dan luas, Apa yang dipahami yang kebeng sekarang paling hanya 30% kemampuan cikal bakalnya dulu, tapi di antara setian ilmu yang pernah dipelajarinya ada sejenis TAN LOPO HOAT, langkah jaring. Langit, yang khusus berguna untuk menghindari serangan pedang kilat atau golok cepat, dan manfaatnya ternyata memang patut dibanggakan. 100 jurus kemudian Tong Hian Chu menghela nafas lega, batinnya, bila pertempuran berkepanjangan, yakin yang kebeng akan memperoleh kemenangan. Dia hanya berusaha mematahkan setiap jurus serangan pedang TAN KHU Seng, sebaliknya di samping harus melawan serangannya, TAN KHU Seng harus kerahkan lewekang supaya tidak terserang hawa dingin jahat yang ditimbulkan dari siulo imset keng. Lewekangnya belum tentu lebih hunggul dibanding aku, jadi dalam 100 jurus lagi, yakin dia tidak akan kuat bertahan lagi. Sementara Tuan Siu Si juga merasa lega hati, pikirnya, siulo imset keng yang diyakinkan yang kebeng memang lihai, tapi LWE keng yang diyakinkan TAN KHU Seng dari aliran mumi dan tulen, kurasa dia cukup kuat untuk mempertahankan diri. Kurasa Tai Jing KHA I Keng yang diyakinkan Miao Tiang Hang juga begitu saja. Dua orang ahli silat punya dua pandangan yang berbeda, mungkin mereka lebih cenderung ke pihak kawan sendiri supaya menang, maka pandangan mereka sedikit berat sebelah. Namun dinilai gelagatnya sekarang, kedua lawan ini memang setanding, sukar dibedakan siapa lebih unggul. Taraf kepandayan NIOHOA masih cetek, dia tidak bisa menyelami di mana letak intisari kehebatan pertempuran kedua orang ini, tapi begitu asik dia menonton sampai tak disadarinya kaki tangan ikut bergerak dan menari, jelas dia pun teramat tegang. Pernah satu jurusan KHU Seng melancarkan serangan menyerempet bahaya hingga tak kuasa NIOHOA berteriak, bagus, coba kau iblis laknat ini akan lari ke mana? Sayang, sayang hanya terpaut serambut saja, ternyata tusukan pedang tan KHU Seng tetap tidak dapat melukai yang kebeng. Tong Hian Chu tiba-tiba menyeringai dingin, sentaknya dingin, setan kecil gembar-gembor apanah, dengarkan perintahku, tidurlah saja, di akhirah yang kebeng jelas di pihak yang unggul. Sebentar lagi juga menang, tiada yang perlu ditakuti lagi, maka sengaja dia mencari-cari alasan hendak mencari perkara dengan NIOHOA. Toan Xiu Yusi membentak, menganiaya bocah, kau tahu malu tidak kemandang suaranya, orangnya pun datang, baru saja cakar jari Tong Hian Chu mencengkeram NIOHOA, tiba-tiba dilihatnya sinar dingin berkelebat, pedang panjang Toan Xiu Yusi sudah mencegat pergelangan tangannya. Lekas Tong Hian Chu menarik tangan sambil membentak, aku menghukum murid perguruan sendiri, apa sangkut pautnya dengan kau? Toan Xiu Yusi balas membentak, NIOHOA adalah muridku, memangnya kau tidak tahu. Dan lagi tanka HAU Seng sudah kalian pecah dari perguruan, apakah NIOHOA masih boleh terhitung murid Hong Tong Pei? Saking jengkel membesi hijau muka Tong Hian Chu, bentaknya, dia pernah mempelajari kung fu Hong Tong Pei, aku punya hak untuk memunahkan kung funya, tahu. Tidak sukar bila kau ingin memunahkan kung funya, tapi kau harus tanya dulu kepada pedang di tanganku, apakah dia setuju atau akan menamatkan jiwamu? Jawaban Toan Xiu Yusi tegas dan berani, nadanya seolah-olah tidak memandang Tong Hian Chu sebelah mata pun. Jelek-jelek Tong Hian Chu termasuk bulim Ciam Puach, mana bisa dia menelan penghinaan ini? Maka dia mencak-mencak serta gembar-gembor, hardiknya, Toan Xiu Yusi, berani kau kurang ajar, kau kira Pinto tidak berani menghajar kau. Kau bukan susokulo, jangan jual tampang sebagai Ciam Puach segala. Bila kau di pihak yang benar, siapapun akan mengalah kepadamu, sekarang biar aku yang menghajar adat kepadamu. Sudah tentu Tong Hian Chu jadi malu untuk mengundurkan diri, dengan gusar dia turun tangan, tangan kiri memegang Hutim, tangan kanan menyoren pedang panjang, kebutan dan pedang adalah keahliannya Hutim menyerang dengan jurus Hut Hun Kian. Jit, mengebut mega melihat mentari, tangan kanan pakai tipu Tsu Kiat Kim Ciam, terhindar bencana jarum emas. Bila dinilai sifat senjatanya, Hutim lunak pedang keras, dua sifat senjata yang berbeda digunakan bersama memang sukar dikendalikan. Tapi Tong Hian Chu pandai menguasai diri dan berlatih secara tekun hingga berhasil mengkombinasikan kedua senjata yang lunak dan keras ini saling bantu, bila dua jurus dilancarkan bersama, yang satu menyerang yang lain bertahan, dan yang bertahan mampu balas menyerang sementara yang menyerang bisa bertahan pula. Tosu busuk, maki toan syuyusi sambil tertawa dingin, kepandayanmu terlalu jauh dibanding murid keponakanmu itu, tiba-tiba dia bergerak cepat, serangan dibalas serangan, walaupun dia tidak memegang dua senjata, tapi pedang dan ilmu pukulan telapak. Tangannya juga tidak kalah lihai, kedua tangannya juga mahir melancarkan dua jenis ilmu sekaligus. Suatu jucetika Tong Hian Chu menyabet kepala dengan kebutan lemasnya, kontan toan syuyusi menyambut dengan pukulan telapak tangan, enteng dan perlahan seperti tidak menggunakan tenaga namun rambut-rambut kebutan yang ribuan itu ternyata tertolak pergi oleh angin pukulannya. Perlu diketahui, dahulu toan syuyusi pernah meyakinkan pukulan berbisa, belakangan dia sadar pukulan beracun kurang dihargai, maka dia ganti haluan, rajin meyakinkan Bian Chiang, pukulan kapas, tujuh tahun lamanya dia berlatih secara tekun, akhirnya pukulan kapasnya itu mencapai taraf memukul batu menjadi bubuk. Memang untuk tidak meyakinkan Bian Chiang, dengan tenaga lunak dapat memunahkan kekuatan lunak, hingga permainan kebutan Tong Hian Chu dapat dia atasi dengan baik. Dikala dia menyempok pergi kebutan lawan, pedang panjang toan syuyusi di tangan kanan pun telah menusuk tiba. Terang, dua pedang panjang beradu. Di tengah meletiknya kembang api, gerakan kedua orang sama terhuyung, telapak tangan mereka pun terasa sakit dan kesemutan. Jelas kedua pihak tiada yang menarik keuntungan, berarti taraf kepandayan mereka seimbang alias setanding. Tong Hian Chu menjengek sekali, kebutannya bergerak pula, namun benang-benang kebutannya tidak berhamburan tapi mengeras jadi satu, digunakan sebagai boan keampit untuk menotok hiatotoan syuyusi. Berbareng pedang di tangan kanan bergerak selincah kupu-kupu menari, nyata titik kelemahan permainan kebutannya dapat disumbat dengan kelincahan pedangnya. Tercekat hati toan syuyusi, pikirnya, tosu busuk ini memang tidak bernama kosong sebagai satu jago dari hongtong semlo, kung fu lunak dan keras ternyata mampu dimainkan semahir ini, tokoh lihai dalam bidang ini memang jarang terdapat dibulim. Tujuan toan syuyusi menggoda dan mengolok olah lawannya memang memancing kemarahannya. Yang benar umpama kepandayan Tong Hian Chu tidak setaraf dengan Tan Kha Useng, tapi juga tidak terpaut terlalu jauh seperti yang diucapkan Toan Syuyusi. Bila bicara kematangan dan latihan murni kung fu hongtong pei, jelas Tan Kha Useng harus mengaku asor. Tong Hian Chu adalah rase tua yang licik dan licin, walau dia naik pitam oleh holok-holok toan syuyusi, namun tidak sampai lupa daratan. Dia maklum pertempuran jago kosen sekali-kali pantang marah dan terpecah perhatian, maka dia menahan amarah serta mengembangkan kedua ilmunya menyerang secara mengebu-gebu. Bayangan pedang berseliweran, kebutan menari timbul tenggelam dengan bayangan telapak tangan. Pertempuran Toan Syuyusi melawan Tong Hian Chu ternyata setanding dan sengit, masing-masing pihak mempunyai keunggulan dan kekurangannya sendiri, begitu seru pertarungan mereka seumpama dilerai juga bukan soal gampang. N.Y.O.H.A. memeluk dada menonton penuh perhatian tanpa berkedip, kepalanya menoleh lalu berpaling kesana ganti-berganti. Kedua orang itu adalah orang yang sangat memperhatikan dirinya, dia pun amat memperhatikan keselamatan kedua gurunya, jantungnya berdebar cepat atau lambat mengikuti perubahan pertempuran di tengah arena. Bila pertarungan memuncak, tak terasa dia bersorak dan bertepuk sambil berjingkrak, sering pula dia. Geleng kepala menyatakan sayang dan membanting kaki dengan jengkel. Usia N.Y.O.H.A. masih muda, tapi sejak umur lima tahun dia sudah meyakinkan kungfu, sampai sekarang latihannya sudah mencapai sebelas tahun, lapi dalam latihan biasa sering dia bertarung dengan gurunya, jadi belum punya pengalaman tempur sesungguhnya dalam medan laga. Kini mendapat kesempatan menyaksikan pertarungan seru jago kosen yang mengadu jiwa, maka timbul hasrat dalam hatinya untuk membandingkan dan menerawang latihan dirinya dengan pertarungan sengit ini. Justru Tui Tang Bongguat, mendorong jendela melihat rembulan, yang dilancarkan suhu, kukira hanya pukulan biasa yang harus dipelajari setiap calon murid baru, ternyata memiliki gaya perubahan cehebat dan selihai ini. Justru Hian Chiao Soat Soa, burung sakti menggaris pasir, Sam Suhu semula lambat menjadi cepat, jelas berbeda dengan gerakan biasa, jadi disinilah letak intisari dari bergerak belakangan menundukan lawan lebih dulu, setelah menyaksikan ratusan jurus, tak disadarinya banyak rahasia dari permainan silat yang berhasil diselami. Pengah menonton dengan asik, mendadak didengarnya Tuan Siu Si membentak, Ho Aji, Awasan Jing Galak menggigiti. N.I.O.H.O.A. tersentak kaget, dilihatnya Aoyang ia tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Aoyang ia tertawa, katanya, setan cilik, kaki tangan mugat talbukan setelah menyaksikan pertarungan seru, bagaimana kalau main-main dengan aku? N.I.O.H.O.A. melompat, sebelum ia sempat melolos pedang, cepat sekali Aoyang ia mendadak telah merangkap kedua jari menotok lebih dulu. Belum lagi jari mengenai tubuh, sudah terasa segulung hawa panas menerpa tubuhnya. Kaki N.I.O.H.O.A. melangkah dengan Sip Hun Peol Hoat, bergegas dia meloloskan diri. Aoyang ia memaki, setan alas, licin juga kau totokan jari dirubah pukulan telapak tangan, serangkum angin panas meneru. Kencang. Ternyata itulah pukulan Louisin Chiang, pukulan geledek, keluarganya, setiap pukulan yang dilancarkan pasti menimbulkan deru angin seperti hembusan angin yang keluar dari tungku yang membara apinya. Tan K.H.U.Seng segera memberi aba-aba, menuju Kian Kun, belok ke Kanwi, tusuklah Lo Kiong Hiat. N.I.O.H.O.A. berbuat sesuai petunjuk gurunya, jarinya segera menotok dan telak mengincar Lo Kiong Hiat di telapak tangan musuh. Awang yang meyakinkan Louisin Chiang, paling takut bila Lo Kiong Hiat ditotok, karena sekali kena totokan, hawa muminya pasti buyar dan itu berarti ilmunya pun pecah, maka lekas dia tarik tangannya. Karena memberi petunjuk kepada muridnya, Tan K.H.U.Seng harus memecah perhatian, sedikit terlena yang kebing berbalik balas menyerang. Si Ulo Im Set Keng tingkat 8 memang hebat luar biasa, rangsakannya tiba-tiba menindih tiba, betapapun Tang Gula Wekang Tan K.H.U.Seng, tak urung dia menggigil kedinginan. Toan Siu Si berteriak, dengan pedang kilat serang bagian bawah sedikit terpecah perhatian, dia pun terdesak oleh Tong Hian Chu, hampir saja muka tersabet oleh kebutan Tong Hian Chu. N.Y.O.H.A. sudah menggerakkan pedang, berkelit meloloskan pedang, balas menyerang dilakukan sekaligus. Seret, seret, seret beruntun tiga kali serangan berantai dia berebut serangan dengan lawan, teriaknya, Jiwi Suhu tidak usah khawatir, murid tidak takut anjing galak ini. Toan Siu Si tergelak-gelak, katanya, betul, namanya kambing kecil tidak takut harimau. Tidak betul, Tan K.H.U.Seng menimpali. Lebih pantas dikatakan kambing kecil tidak takut anjing jahat melihat murid mereka meski berhadapan dengan musuh tangguh, tapi dapat melayani dengan baik, hatinya girang bukan main, maka tak hiraukan musuh tangguh sedang mencecar dirinya. Tong Hian Chu dan Yang Kebeng memang bukan lawan semelarang lawan, begitu memperoleh inisiatif serangan, mereka lantas memerondong selebat hujan deras, sambung-menyambung tidak ada putusnya. Tong Hian Siu Si dan Tan K.H.U.Seng jadi kerepotan juga, hingga tidak sempat lagi memberi petunjuk kepada Seng Murid. Kepandaian sejati N.I.O.H.A. sudah tentu jauh dibanding lawan, tapi Sihun P.O.H.A. cukup lincah dan gesit, dalam hal kegesitan jelasau yang ia tidak bisa mengungguli dia. Tong Hian Siu Si tahu kelemahan lawan maka dia suruh N.I.O.H.A. menyerang bagian bawah kau yang ia supaya lawan tidak sempat menghimpun tenaga mumi untuk melancarkan Louisin Chiang. Akan tetapi karena perbedaan kungfu mereka terlalu jauh, apalagi situasi dalam sekejap telah berubah, umpama kedua guru N.I.O.H.A. sempat memberi petunjuk juga tidak mungkin bisa mengatasi perubahan yang terjadi dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu belasan jurus permulaan N.I.O.H.A. memang masih mampu bertahan, namun setelah seratus jurus, meski tinggi semangat tempurnya, tapi tenaga sudah tidak memadai lagi. Mendadak Tan K.H.U.Seng melancarkan tiga jurus serangan kilat, yang kebeng didesaknya mundur, begitu sempat ganti napas segera berteriak, Ho A.J. dengarkan, kau harus berlaku di mati ada musuh di hati tiada musuh. Kedua patah kata ini merupakan petuah tinggi dari intisari permainan silat kelas wahid, biasanya entah berapa kalitan K.H.U.Seng memperingatkan kepada N.I.O.H.A. Begitu mendengar peringatan gurunya, seketika N.I.O.H.A. maklum dan berpikir, Betul. Kenapa aku melupakan kedua petunjuk itu? Di mati ada musuh dalam hati tiada musuh diartikan harus menghadapi musuh secara serius, namun juga harus anggap penting lawannya. Menghadapi musuh kau harus memperhatikan segala gerak geriknya, hadapi secara telaten dan sungguh-sungguh, tapi hatinya tidak boleh gentar atau takut terhadap musuh tangguh sekalipun. Bila kebiasaan ini berhasil diakinkan mencapai taraf tinggi, dalam pertarungan bisa terasa seperti kau tidak menghadapi musuh dan tidak sedang mengadu jiwa, maka segala pikiran ruwet bisa kau lempar serta mengembangkan seluruh kemampuanmu sampai puncak yang tertinggi. N.I.O.H.A. sudah lama memaklumi dan menyelami makna kedua petuah itu, segera dia bergerak lincah, setiap jurus serangan dipunahkan setiap tipu dipatahkan, hakikatnya tak terpikir olehnya untuk merebut menang demi mengejar nama, kedudukan atau gengsi segala, tidak perlu terburu nafsu mengalahkan musuh, syukur musuh akan kewalahan sendiri, betul juga setelah bertempur dengan pedoman itu, keadaannya yang semula terdesak lambat laun terasa longgar. Awoyang ia sendiri juga merasakan permainan pedang N.I.O.H.A. sejurus demi sejurus makin lihai dan ganas, setiap gerakan pedangnya seolah-olah mengincar hiato mematikan di atas tubuhnya, meski dia berkepandayan jauh lebih tinggi dari N.I.O.H.A., lama-kelamaan kebat kebit hatinya. Tanpa terasa seratus jurus telah lewat pula. Dalam jangka waktu selama ini, tanpa hauseng sudah memperbaiki posisinya, kini dia yang unggul di atas angin. Sementara Tuan Siu Si dengan Tong Hian Chu masih sama kuat alias setanding. Tapi seratus jurus kemudian, kembali N.I.O.H.A. merasa kehabisan tenaga. Diam-diam dia mengeluh dan menyesali diri sendiri, aku sudah diberi petunjuk, tapi masih juga tidak mampu mengalahkan keparat ini, Padahal Ouyangya adalah seorang gembong silat di Kangau, jago silat di Bulim yang mampu melawannya sama kuat zaman ini tidak lebih belasan orang saja, bahwa sekarang dia mampu melawannya sampai 300 jurus, ini menandakan kemampuannya sudah cukup hebat. Karena sekian lama tidak mampu merobohkan bocah ingusan, lama-kelamaan Ouyangya sendiri juga gelisah, maka tenaga pukulannya bertambah keras. Panas dan gerah luar biasa, N.I.O.H.O.A. sudah mandi keringat. Padahal dia sudah menumpahkan seluruh konsentrasinya untuk menghadapi musuh, tapi rasa panas memang luar biasa sehingga dia sukar mengontrol diri, permainannya menjadi makin kacau. Melihat kesempatan sudah tiba, mendadak Ouyangya membentak keras, telapak tangannya memukul pergi pedang N.I.O.H.O.A., kelima jari tangan kirinya, bagai gantolan, mencengkeram batok kepalanya. Jurus ini merupakan serangan mematikan yang biasa dibanggakan Ouyangya, dia yakin jalan mundur N.I.O.H.O.A. sudah tercegat dan kemanapun dia bertelit tak akan bebas dari ancaman serangannya. N.I.O.H.O.A. yang melawan yang kebeng kini sudah berada di atas angin, inderanya tetap memperhatikan keadaan muridnya. Melihat T.I.O.H.O.A. terdesak terancam bahaya, mendadak dia menghardi sekeras guntur, tubuhnya mencelat melambung. Mendadak yang kebeng merasa pandangannya seperti terhalang oleh halimun tebal, berbareng bau arak menyerang hidung, baunya memualkan. Ternyata dikala badannya melejit itulah, T.I.O.H.O.A. menyemburkan arak dalam perutnya. Lekas yang kebeng memejamkan mata, kedua tangan bergerak sekencang kitiran melindungi badan. Semburan arak sederas hujan berjatuhan di atas badannya, meski dia sudah meyakinkan kekebalan badan. Penumpama sekeras tulang besi kulit tembaga, tak urung sekujur badan terasa sakit dan panas. Tak pernah diaduga bahwa T.I.O.H.O.H.O. masih punya kepandaian simpanan ini, karuan hatinya kaget sekali. Semburan arak T.I.O.H.O.H.O.H.O. kelihatannya perbuatan nakal yang kurang pada tempatnya, padahal dia sudah kerahkan seluruh iwekang yang pernah diakinkan. Beberapa hiatoh yang kebeng kena semprotarak panas itu hingga hawa dingin dari pukulannya jauh berkurang juga, tapi T.I.O.H.O.H.O.H.O. sendiri juga telah kehabisan hawa murni. Maklumi wekang mereka sebenarnya setanding, kung fu juga sama kuat. Kalau T.I.O.H.O.H.O.H.O.H.O. tidak bertindak senekat ini, jelas dia sukar untuk membebaskan diri dari seragapan yang kebeng. Di sebelah sana mendadak Tuan Xiu Yusi juga bersuit panjang, di mana pedang panjangnya bergerak dengan sepuluh bagian kekuatan lewekangnya membelah ke arah Tong Hian Chu. Karuan Tong Hian Chu tersirap kaget, bentaknya, hi, mau adu jiwa maka terdengar peletak begitu kedua pedang beradu, ternyata pedang patah menjadi empat potong. Kontan Tuan Xiu Yusi timpukan kurungan pedangnya, tanpa hiraukan bagaimana kelanjutan dari keadaan Tong Hian Chu, segera dia putar tubuh berlari ke arah muridnya. Tujuannya sama dengan Tan K.H.U. Seng, yaitu hendak menolong jiwa N.Y.O. Hoa. Maka timpukan pedangnya itu dinamakan Sin Leong Tiao B.W.E., naga sakti melempar rekor, merupakan salah satu jurus tunggal dari Tuan K.H.M. Hoa yang terlihai. Tong Hian Chu tidak menduga dan tidak sempat berkelit bles kutungan pedang telak menghunjam dadanya. Ternyata ketahanannya kuat luar biasa, meski terluka parah, Mati merah membara, dia masih mampu ulur tangan Minotok Tiga Hiato di sekitar lukanya. Itulah ilmu Toto menutup jalan darah khusus dari Hong Tong Pei sehingga orang yang terluka tidak kelemas dan mati karena kehabisan darah, namun setelah Minotok Hiato sendiri dia sudah tidak kuat lagi. Tapi usahanya ini juga hanya pertolongan pertama yang sementara saja. Tau Jiwa sendiri takkan bisa ditolong lagi, namun dia masih berusaha merebut waktu, dengan suara serakga membentak, Tuan Siu Si, jangan harap kau bisa hidup, kutungan pedang menancap di dadanya, tapi dia masih kuat mengejar Tuan Siu Si. Tuan Siu Si seperti tidak mendengar ancamannya. Kedatangan kedua orang memang tepat waktunya, cengkeraman jari Ouyang ya sudah hampir mengenai batok kepala N.Y.O.Hok A, ternyata tan kah useng setindak lebih dulu, sebat sekali tangannya, kegelangan tangan lawan berhasil dipegangnya, lekas Ouyang ya menarik tangan menekuk sikut, sekaligus mengerahkan tenaga terus menyodok. Kedua pihak sama menggunakan kekerasan, sudah tentu yang kuat menang yang lemah asor. Biang kontan seorang terlempar jauh tiga tombak. Yang terlempar itu adalah Ouyang ya. Dalam sekejap saja yang kebeng, Tuan Siu Si dan Tong Hian Chu juga telah menubruk tiba segesit tupai setangkas kelinci, hampir dalam waktu yang sama. Mereka memburu tiba. N.Y.O.Hok A sudah kehabisan tenaga, cengkeraman Ouyang ya sudah hampir menyentuh kulit rambutnya tapi tenaga pukulan Louis Sinci yang cukup membuatnya pusing tujuh keliling, batok kepalanya seperti ditindih gosokan listrik yang panas sekali, sehingga dalam waktu singkat dia tidak tahu apa yang telah terjadi, mendadak dia merasa tubuhnya tertarik melambung terus terlempar pergi, ternyata Tuan Siu Si sempat menariknya keluar kalangan. Meski berhasil memukul jatuh Kau Yang Ya, tapi Tuan K.H.U.Seng sendiri juga amat menderita. Maklum setelah ratusan jurus berhantam dengan Yang Kebeng, hawa murninya sudah ludes, berarti dia sudah terluka dalam, sekarang harus melawan pukulan Louis Sinci yang Ngao Yang Ya lagi, maka racun panas dari Louis Sinci yang dan racun dingin dari Siulo Imsat Keng bergulat dalam tubuh Yang Kebeng, seperti terserang sakit malaria saja tiba-tiba menggigil dingin, kadang-kadang gemetar kepanasan. Meski lewekannya amat tangguh, namun dia tersiksa juga oleh dua jenis hawa racun yang bergulat dalam tubuhnya, giginya sampai gemerutuk. Rebah di atas tanah, awo yang ia berteriak serak, Tuan K.H.U.Seng sudah terluka dalam, lekas kalian sikat dia. Yang Kebeng membentak, bagus biar aku menuntut balas sakit hatimu, yakinlah keparat ini takkan terlepas dari tuntutan keadilan, kedua tangan mendorong bersama sambil menubruk ke arah Tan K.H.U.Seng. Setaker kekuatan Siulo Imsat Keng diakerahkan. Tan K.H.U.Seng beruntun berkisar dua kali dengan langkah sempoyongan, belum lagi berdiri tegak, tiba-tiba terasa angin menyambar di belakang, kontan dia menyambut dengan pukulan membalik, bentaknya, bagus, hari ini bila bukan kau mampus, biar aku yang gugur, tenaga pukulannya bergolak dan bergemeruh seperti bunyi geledek. Terasa oleh Tan K.H.U.Seng hawa dingin seperti meresap ke tulang sum-sum, darah dalam tubuhnya serasa membeku. Tapi yang Kebeng sendiri pun dalam keadaan payah, darah seperti mendidih, isi perutnya seperti dibetot dan dipelintir hingga berpindah dari tempatnya semula. Berhasil menarik N.H.U.Seng keluar dari kalangan, Toan Siu Si juga baru saja membalik badan, kebetulan berpapasan dengan Tong Hian Chu yang menubruk tiba. Menyadari jiwanya takkan tertolong lagi, maka dia bersumpah untuk gugur bersama musuh, maka sergapannya ini sungguh kejam dan telengas. N.H.U.Seng hawa juga merasakan deru angin yang menerpa datang, baru saja dia bergerak hendak melawan, mendadak Toan Siu Si mendorongnya ke pinggir, teriaknya, Ho Aji, lekas pergi dorongannya itu menggunakan tenaga pas-pasan, tanpa kuasa N.H.U.Seng hawa tersurup maju berlari puluhan langkah baru berhasil menegakkan badan lagi. Begitu berdiri tegak lekas dia memutar badan, pikirnya, Jisuhu, maaf kali ini aku tidak mendengar perintahmu, timbul pikirannya hendak menggunakan ginkang membantu gurunya yang melabrak musuh, tiba-tiba hawa mumi tak mampu dikerahkan lagi hingga tak mungkin dia bisa mengembangkan ginkang. Baru sekarang dia sadar dirinya sudah terluka dalam, tak heran gurunya melarang dia bergerak. Waktu dia menoleh itulah, kebetulan dilihatnya T.H.U.S. dan T.H.U.S. sama-sama melontarkan serangan maut mengadu jiwa. Kebutan T.H.U.S. bergerak mengurung, sementara bayangan telapak tangan T.H.U.S.U.S. berterbangan selincah kupu-kupu menari, namun tak mampu lolos dari ruang lingkup bayangan kebutan. Mendadak bayangan mereka terpental mundur, T.H.U.S. melolong keras, suaranya amat menyayat hati, begitu roboh tidak berkutik lagi. Tapi T.H.U.S.U.S. sendiri juga berlepotan darah selebar mukanya, seperti api lilin yang tertiup angin, badannya pun limbung hampir jatuh. Dalam pertempuran adu jiwa ini, T.H.U.S. terpukul lagi dadanya oleh B.H.U.S. yang mampu memukul remuk batu menjadi bubuk hingga kuningan pedang yang menancap di dada itu ambles seluruhnya. T.H.U.S. menggeletak dalam genangan darah, jelas jiwanya sudah tamat tapi serangan terakhir menjelang ajalnya tadi sungguh merupakan serangan dasyat, benang-benang kebutnya menyabet muka T.H.U.S.U.S. sehingga jalur-jalur luka menghiasi kulit mukanya, tulang pipi pun terpukul remuk. Tersirap darah N.Y.O.H.O.K.A., entah dari mana datangnya tenaga, secepat terbang dia memburu ke samping gurunya, teriaknya, suhu, kenapa dia tahu gurunya selalu pasti membawa Kim Jong-yok, lekas dia papah gurunya terus merogoh kantongnya. T.H.U.S. mendorongnya perlahan, katanya, Ho A.J., aku sudah tak kuat lagi, lekas kau bantu S.H.U.S.U.H.U. Perang tanding T.H.U.S. melawan Yang Kebeng saat itu juga sudah mencapai puncaknya. Dengan pukulan tangan tunggal dia melawan pukulan sepasang tangan Yang Kebeng, tangan kiri memegang pedang, pelan-pelan menusuk ke leher Yang Kebeng. Hakikatnya Yang Kebeng seperti tidak melihat atau menghiraukan ujung pedang yang membawa mengancam lehernya, badan bagian atas bergerak sedikit pun tidak. Tapi aneh memang bila diceritakan, pedang yang dipegang T.H.U.S. itu seperti barang ribuan kati saja, untuk didorong maju sesenti harus mengerahkan tenaga luar biasa. Ternyata mereka sedang mengadul lekang, yang kuat menang, yang lemah kalah, pertarungan adu tenaga jelas tidak bisa menggunakan muslihat atau menuntung-untungan. Walau T.H.U.S. hanya sebelah tangan menahan kedua tangan lawan, tapi tangan kanannya itu sudah dilandasi seluruh kekuatannya. Betapa lihai Siulo Imset Kang tingkat ke-8, bila sedikit kendor tenaga pertahanan di tangan kanannya, jiwanya mungkin amblas di tangan Kebeng. Kekuatan kedua pihak sekarang ternyata setali tiga uang alias sama kuat, pihak mana bila mendapat bantuan seorang meski dia seorang bocah kecil, maka jiwa lawannya pasti amblas. N.Y.O.H.A. melenggong, dia berdiri kebingungan, harus menolong Sam Suhu atau mengobati Ji Suhu. Luka-luka Ji Suhu separah ini, kalau tidak lekas diobati, bila terlalu banyak kehilangan darah, jiwanya juga susah diselamatkan. Tidak lekas kau pergi teriak Toan Siu Si Serak. Terpaksa N.Y.O.H.A. kertak gigi, dengan langkah goyah tubuh sempoyongan ingin rasanya dia lekas memburu ke sana, tapi baru selangkah mendadak dia tersungkur jatuh. Sambil menahan sakit, N.Y.O.H.A. merangkak bangun lalu melangkah maju pula. Dilihatnya ujung pedang Tan K.H.U. Seng sudah hampir menempel di leher Yang Kebeng, ujung pedang kini sudah menggaris luka di kulit lehernya, darah mulai mengalir. N.Y.O.H.A. amat girang, dia kira Tan K.H.U. Seng pasti mampu membinasakan iblis besar ini. Siapa tahu mendadak Tan K.H.U. Seng dan Yang Kebeng membentak bersama, keduanya terjengkang roboh bersama pula. N.Y.O.H.A. kaget, kontan dia ikut jatuh. Maklum dia pun sudah kehabisan tenaga, begitu jatuh lantas tidak sadarkan diri. Entah berselang berapa lamanya, lapat-lapat N.Y.O.H.A. rasakan tubuhnya kepanasan, lambat laun dia mulai syuman. Setelah membuka mata, dilihatnya kedua gurunya duduk di kanan kirinya, sebelah tangan masing-masing menekan dada dan punggungnya, ternyata menggunakan sisa tenaga mereka berusaha menyalurkan lewekang ketubuh N.Y.O.H.A., supaya luka dalamnya lekas sembuh. Suhu, teriak N.Y.O.H.A., kalian, kalian, jangan bicara, cegah T.K.H.U.S.E.G.A., sekilas N.Y.O.H.A. melirik kesana, dilihatnya A.O.Y.A. dan Tong Hian Curbahter, entang di tanah tak bergerak. Sedikit jauh yang kebang duduk menggelendot di pohon, kedua matuh, terpejam mukanya pucat lesi, entah masih hidup atau sudah mati. Beberapa kejap lagi baru T.K.H.U.S.E.G.A. bisa tersenyum, katanya, syukurlah jiwa A.O.H.A. berhasil direbut kembali, di tengah gelap tawa mereka, tiba-tiba badannya meliuk ke depan dengan lunglai, keadaan T.K.H.U.S.E.G.A. juga sama, begitu tangan mereka terlepas, keduanya mendadak roboh di tanah. Suhu kenapa kalian teriak N.Y.O.H.A. kaget? Sebelah menarik. Tan.K.H.U.S.E.G.A. sebelah yang lain menarik Tuan Siu Si, namun dia tak mampu menarik mereka. Kata Tan.K.H.U.S.E.G.A. jangan khawatir, luka yang diderita yang kebang tidak lebih ringan dari aku, jikalau aku mati, dia pun jangan harap bisa hidup lagi. Karena disuruh jangan khawatir, maka N.Y.O.H.A kira luka-luka gurunya tidak separah yang diduganya, namun setelah membandingkan dirinya dengan yang kebang, baru dia tahu luka dalam gurunya malah lebih parah lagi. Dengan gemetar N.Y.O.H.A. berseru, tidak, tidak suhu, kau, kalian jangan, kalian jangan mati. Manusia mana yang takkan mati? Asal matinya berguna, mati pun takkan menyesal. Waktu sudah mendesak, hidupku takkan lama lagi, kemarilah kau lebih dekat, banyak yang inginku sampaikan kepadamu, akhir katanya sudah lemah dan napas sudah mendesah. N.Y.O.H.A kebingungan, terpaksa dia mendekat dan mendengarkan, dalam kantongku ada sejilid buku pelajaran silat hasil jerih payahku selama ini yang berisi kungfu perguruan kita, semula akan ku titip kepada Ji Su Hu untuk diserahkan kepada Chiang Bun Jin kita, terpaksa sekarang ku ariskan kepadamu. Tapi Chiang Bun Su Suuk tetap tidak akan mengakui kau sebagai murid perguruan Hong Tong Pei, maka kau pun tidak usah serahkan buku itu kepada mereka, bolehlahlah kau mendirikan sendiri suatu aliran lain. Dan lagi, N.Y.O.H.A sedang mendengar sepenuh perhatian, tiba-tiba dirasakan Toan Siu Si sedang menariknya sambil kerahkan tenaganya, Betul, kenapa aku jadi lupa, Ji Su Humu juga perlu berpesan kepadamu, nah dengarlah lebih dulu. Tampak oleh N.Y.O.H.A luka-luka Ji Su Hu ternyata lebih parah dari Sam Su Hau, hatinya seperti disayat-sayat, lantas dia membungkuk mendengarkan pesan Toan Siu Si. Ingat, Beng Keh Tu Hoat harus kau yakinkan sampai sempurna. Beng Go An Chau, Dia, dia adalah, tiba-tiba Toan Siu Si mendadak teringat bahwa N.Y.O.H.A masih hidup, cepat atau lambat N.Y.O.H.A pasti akan bertemu pula. Bila dia ketemu dengan N.Y.O.H.A lebih dulu, mungkin takkan mau percaya pada omongan Beng Go An Chau dan pandang N.Y.O.H.A sebagai ayah kandungnya. Bila dirinya sudah mati, tiada seorang pun yang menjadi saksi hidup bagi N.Y.O.H.A. Maka dia merasa perlu sebelum ajal tiba rahasia ini harus dibeber kepada N.Y.O.H.A. Sayang sekali dalam keadaan penting ini keadaannya justru sudah seperti pelita yang kering minyaknya. N.Y.O.H.A melengak, tanyanya, Beng Go An Chau, dia pernah apa dengan aku? Beruntun N.Y.O.H.A tanya dua kali, setelah Toan Siu Si tetap tidak menjawab, dia merabah hidungnya, baru diketahui bahwa Ji Suhunya sudah putus nafas, jiwanya telah melayang. Karuan kagetnya bukan main, lekas N.Y.O.H.A berpaling dan berteriak-teriak, Sam Suhu, Sam Suhu. Dilihatnya wajah Tan K.H.U.Seng yang pucat lesi mengulung senyum, tapi senyum yang beku, siapapun akan merinding bila melihat senyumannya. Kaget ditambah kaget, lekas N.Y.O.H.A menggoncang tubuh gurunya, teriaknya sesambatan, Sam Suhu, bukankah kau masih ingin berpesan kepada ku tiba-tiba rasa dingin merembes keluar hatinya? Ternyata badan Tan K.H.U.Seng juga telah dingin dan kaku, entah kapan jiwanya pun telah melayang. Dalam sekejap beruntun kehilangan dua orang yang amat dicintainya, memangnya kondisi N.Y.O.H.A sudah lemah setelah kehilangan tenaga, maka dia pun tak tahan lagi, hatinya hambar, pikiran kosong, ingin menangis tiada air mata. Mendadak dirasakan pandangan berkunang-kunang, kepala pusing tujuh keliling, akhirnya dia melosoh jatuh pingsan. Bila N.Y.O.H.A siuman pula keesokan harinya, sinar surya sudah menyinari hutan batu, cahayanya memantul di permukaan telaga pedang, kembang dan pepohonan di pinggir telaga tampak mekar dan subur bergoyang di hembus angin, burung tampak meninggalkan sarangnya di pohon yang tumbuh di puncak pedang. Kehidupan ini terasa nyaman dan tentram, kapan pernah terjadi? Pertumpahan darah di sini? Sesaat N.Y.O.H.A. menenangkan diri lambat laun pikirannya makin jernih, teringat peristiwa yang terjadi kemarin sore, sungguh hancur perasaannya, batinnya, kedua guruku sudah meninggal secara mengenaskan, sepantasnya aku lekas menggaliliang mengubur jenazah mereka. Tapi waktu dia mencari jenazah kedua gurunya, bukan saja jenazah Toan Syuyusi dan Tan K.H.U.Seng tidak ditemukan, yang kebeng, Pong Hian Chu dan O.Y.A. juga telah lenyap seluruhnya. Sudah tentu N.Y.O.H.A. tidak percaya akan mati sendiri, dia kucek-kucek mati sekian lama lalu berdiri terlongong, ia berpikir, apakah kejadian semalam hanya mimpi buruk belaka? Masih segar dalam ingatannya, Ji Suhu dan Sam Suhu rebah berjajar di pinggir telaga, pedang menancap di dada Tong Hian Chu dan menggeletak agak jauh, A.W.Y.A. yang ia mati di bawah batu besar sana, yang kebeng masih mencenggelendot di pohon memejamkan mata. Tapi sekarang tidak kelihatan semua, segalanya seperti dalam hayal belaka. Mungkin yang kebeng belum mati, dia yang menggotong pergi mayat-mayat itu tapi dia berpikir pula, Sam Suhu bilang, luka-luka yang kebeng jelas lebih parah, kalau Suhu tidak bisa hidup, jiwanya pun pasti amblas. Sam Suhu menganjurkan aku menetap di Giyoi In meyakinkan ilmu peninggalannya, jelas beliau bukan bohong, umpama yang kebeng beruntung tidak sampai ajal, untuk meninggalkan tempat ini juga bukan soal memudah, mana dia kuat membawa pergi mayat orang lain? Lalu untuk apa pula dia memindahkan mayat-mayat itu? N.Y.O.H.A. masih memeluk setitik harapan, maka dia berteriak-teriak, Ji Suhu, Sam Suhu dia mengharap keajaiban muncul di depannya, mengharap Ji Suhu dan Sam Suhunya belum mati. Burung-burung terbang kaget oleh teriakannya, namun kecuali suara ribut burung yang ketakutan gemas suaranya sendiri. Keajaiban yang diharapkan tidak muncul, tapi noda darah yang berceceran di atas tanah ditemukan sebagai tanda, apa yang terjadi semalam bukan hayalan belaka jelas itulah noda darah dari pertempuran sengit semalam. Noda darah musuh juga noda darah gurunya, ada pula darah dari tubuhnya kembali N.Y.O.H.A. kucek-kucek mata, mengawasi alam sekitarnya yang ditaburi cahaya mentari, lalu mengawasi noda darah di tanah. Jelas ini bukan mimpi. Mendadak pandangannya tertarik pada suatu benda, yaitu sejilid buku yang diletakkan di atas batu. Batu di mana kemarin Gucci arak ditaruh, di situ pula Ji Suhu dan Sam Suhu minum arak. Gucci sudah remuk dan berserakan di tanah, tapi buku itu terletak di atas batu. Waktu udah menjemputnya, itulah buku ajaran silat karya Tan K.H.U.S.E. yang memuat intisari pelajaran Hong Tong Pei. Sebelum ajalnya Tan K.H.U.S.E. sudah bilang hendak mewariskan kepada dirinya. Kejadian aneh beruntun menimbulkan setitik harapan dalam benak N.Y.O.H.A. Jikalau Sam Suhu terbunuh, mungkinkah orang itu sebaik itu meninggalkan buku ini di atas batu? Kejadian aneh ini suatu ketika pasti akanku selidiki lalu terpikir pula, semoga Sam Suhu dan Ji Suhu masih sehat dan hidup, peduli mereka masih hidup atau sudah mati, yang terang aku tidak boleh mengabaikan harapan mereka kepadaku, mengabaikan jerih payah mereka yang telah menurunkan ilmu kepadaku. Karena mengemban harapan ini, maka sedihnya banyak berkurang, segera N.Y.O.H.A. periksa barang-barang miliknya, bengkau Tohoat pemberian Toan Suyusi itu juga masih berada dalam sakunya, demikian pula barang lain tiada yang kurang. Beruntun dua hari penuh N.Y.O.H.A. menjelajah seluruh Cioklin, tapi tiada seorang pun yang dia temukan. Bila tiada seorang yang tahu seluk-beluk Cioklin sebagai penunjuk jalan, orang takkan mudah hilir mudik atau keluar masuk. Diam di Amen Y.O.H.A. berpikir, di antara para musuh hanya yang kebeng yang tahu jelas akan seluk-beluk Cioklin, umpama iblis itu beruntung tidak mampus, sedikitnya perlu beberapa tahun untuk merawat luka-lukanya. Umpama ada musuh lain yang berani masuk kemari, umpama dirinya bukan tandingannya, dengan mudah dirinya akan menyikir ke tempat aman. Maka selanjutnya dia menetap di Cioklin, sesuai pesan kedua gurunya, dia agiat dan rajin memperdalam kungfunya. Ransum yang disimpan tan kah hauseng cukup diagunakan setahun lamanya, di dalam Cioklin dia masih bisa mengail ikan, menangkap binatang, kehidupan di sini dilalui seperti biasa cuma agak kesepian karena tiada teman untuk diajak bicara. N.Y.O.H.A. berlatih bengkeh Tuhoat lebih dulu, bila dia membuka lembaran pertama buku itu beruntun dia membaca dua lembar, tiba-tiba didapatinya sesuatu yang aneh. Lembar pertama memuat pedoman permulaan kata, ditulis makna dari golok hilat, aku sebagai peporos. Dengan neng untuk menambah lo, neng sama dengan muda, lo sama dengan tua, dengan kip, cepat, menambah lut, lambat. Tenang mengatasi aksi, dari diserang berbalik menyerang. Semua perubahan ini harus dikuasai sebagai pokok dasar latihan. Tenang seperti permukaan kaca, beraksi selincah kelinci, paling penting mengutamakan kecepatan. Tapi posisi gampang berubah, tenang atau beraksi mudah terjadi, semua ini harus disesuaikan kondisi dan situasi, tidak boleh digunakan sebagai dalil atau pegangan tetap. Dasar pelajaran sila N.Y.O.H.O.A. cukup kuat, maka tidak sukar dia memahami pedoman ini. Tapi tentang istilah neng, lo, ut, dan kip, memang masih sukar diselami olehnya. Untung di lembar kedua telah diberi penjelasan yang terperinci tentang pedoman itu, tinta tulisannya juga jauh lebih baru, ini menandakan penjelasan ini merupakan tambahan seseorang di saat tempat yang berbeda. Anehnya gaya tulisan dari penjelasan ini, N.Y.O.H.O.A. seperti sudah kenal baik semula N.Y.O.H.O.A. memang tidak memperhatikan, begitu asik dia membaca, arti huruf neng adalah dengan ujung golok untuk membentur gegaman lawan. Lo adalah menggunakan gagang golok memukul kepala, bila gagang golok digunakan menyodok dan menekan diartikan ut, kalau menyambut dengan ujung golok dinamakan kip. Bukan saja penjelasan ini jelas dan terperinci, istilah-istilah dan pendapat orang yang memberi penjelasan ini juga tercantum di dalamnya. Neng harus lincah dan ringan, lo harus menggunakan tenaga, kip untuk mengendalikan diri supaya tidak gegabah, sementara ut berjaga menghadapi segala perubahan. Kedudukan satu sama lain sering berubah maka manfaatkanlah dikala lawan melancarkan serangannya yang paling gencar lalu mengatasinya secara diluar dugaan. Dan masih banyak lagi. Huruf penjelasan ini ditulis lebih kecil dan padat, jauh lebih banyak dari tulisan inti.